Saya aja pencipta badai, beribadai aja nggak bisa. Di album itu justru lagu Pamungkas ya, Badai Pasti Berlalu, itu yang nyanyi malah bukan Krishya om. Itu pembagiannya gimana sih waktu itu? Sebetulnya di film itu, waktu saya kasih ke Teguh Karya, apaan ya? Suara apaan ya? Ganti. Berlianut Tauruk ya? Bukan, Krishya. Makanya di film, yang nyanyi Bruri. Dulu deket sama Mas Guruh gitu. Kenapa nggak banyak berkarya bareng? Oh, karena kita punya tugas masing-masing. Kita kan satu aliran. Oh gitu. Ya, nasionalis. Guru kita bongkar. Saya tuh di Jerman, kan nguli. Karena kan bukan orang kaya, bukan anaknya para koruptor itu kan. Daripada nguli, saya main musik di sana. Nggak mau males itu dorong-dorong berobak apa segala gitu. Bersih-besih apa segala, saya main musik. Halo, balik lagi bareng gue Sindu Alpito di Sindu Scoop. Program pengarsipan sejarah musik Indonesia. Hari ini gue menyembangi kediaman Om Eros Jarod. Terima kasih Om atas waktunya. Kami akan mengupas tuntas sebuah album yang disebut sebagai Tonggak Pop Indonesia. Album sangat-sangat legendaris. Album yang lahir 43 tahun lalu. Yang dikerjakan oleh Om Eros, Yoki Prayogo dan Krishio. Nah, disini sudah bersama saya, Om Eros Jarod. Nanti kita akan bedah track by track dan sebagainya. Jadi tonton aja video yang sangat-sangat langka ini. Oke, langsung aja kita kulik-kulik langsung dari Om Eros Jarod. Halo Om. Halo. Selamat siang, sehat selalu Om. Siang. Siang pagi, siang, ya boleh lah. Ya, so, so lah. Sehat Om? Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya untuk bisa hadir di SinduScope. Om, ini kan sebagai kami, sebagai ya bisa dibilang generasi muda, mengagumi karya-karya yang lahir 4 dekade di atas kami gitu. Album-album yang menjadi salah satu milestone penting dalam industri musik Indonesia gitu Om. Nah, aku pengen denger banyak nih Om, cerita dibalik album Badai Pasti Berlalu. Album yang Om kerjakan bersama Yoki Suryo Prayogo dan Chrisye. Nah, sebelumnya mungkin bisa cerita gak sih Om, itu latar belakang Om bertiga bertemu itu seperti apa Om? Gini, saya tuh kalau sama Chrisye ya, sudah sejak SMA lah ya. Bahkan di New York pun saya ketemu, kalau sama Yoki baru ya. Jadi gini, waktu itu saya kan diminta Teguh Karya, karena saya pernah dianugerahi Piala Citra. Oke. Dan waktu itu saya sedang libur ke Indonesia, saya masih sekolah di Jerman waktu itu ya, dan ke Inggris. Waktu saya liburan, kamu yang bikin ininya, musiknya, wah musik apa ini? Film nih, film Badai Pasti Berlalu. Oke. Saya baca, oke lah kalau gitu. Tiba-tiba, waktu syuting, 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 saya gak dikasih tau ya. Waktu seluruh ngeliat sekali gitu, waktu dia syuting. Terus, ini udah jadi, pokoknya gue gak mau tau. Dua minggu lagi harus selesai. Wah, dua minggu lagi? Yaudah lah, tiga minggu. Nah, waktu itu selama hampir dua minggu saya tuh ngurung di kamar sendiri. Di daerah mana om waktu itu tinggalnya? Di rumahnya Bu Fatmawati ya, saya kan tinggal sama beliau. Oke. Di Sri Jaya 26 sama si guru juga. Oke. Nah, waktu itu saya, kebetulan saya sama Debbie sedang punya apa, jalan masing-masing ya. Karena dia menekuni agama. Debbie Nasution ya om? Ya Debbie Nasution. Lalu ya udahlah untuk bikin badai ini, saya coba bikin semuanya untuk persiapkan sendiri gitu ya. Oke. Jadi saya ciptakan lah lagu-lagu, khusus untuk film. Ya, itu kayak matahari, badai pasir berlalu, kemudian baju pengantin ya. Dan ya pokoknya yang ada di film ya, khusus yang hanya di film saja. Saya ciptakan itu, kemudian setelah selesai ya, dua minggu itu, ya sebetulnya udah, kalau nada-nadanya sudah sebulanan lah ya. Sebulanan. Lalu saya telepon si Chris ya, Chris, kamu yang nyanyi ya? Apaan nih? Ini ada lagu-lagu baru gitu lah. Oke. Pokoknya kamu nyanyiin, lagunya seperti ini. Saya panggil dia, dia dateng. Wah, oke deh kalau gitu. Tapi siapa dong yang meng-airin sini? Dikenalkanlah saya, Yoki. Tapi dia kan rocker waktu itu ya. Saya bilang, dia kan rocker dong. Tapi kayaknya dia juga bisa kok gitu ya. Oke. Lalu saya dateng sama si Chris ya ke rumahnya. Ya. Saya bilang, Yoki Yoki, ini tolong dipelajari. Ini lagunya seperti ini. Nanti yang paling penting kamu, coba deh. Kamu tangkap dulu mau saya. Saya terangkan maunya begini, 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 dan seterusnya. Oke. Dia, iya, dia mengiakkan. Saya bilang, ini pendekatannya lebih ada touch klasiknya. Oke. Jadi jangan yang, jangan ngerock loh ya gitu. Tapi saya juga suka rock ya gitu. Nah, saya bilang sama dia, ini untuk film. Maka dia pelajarin, setelah itu kita sama-sama. Saya waktu itu masih galak ya. Iya. Jadi karena saya agak straight gitu ya. Dia waktu itu masih dalam keadaan apa ya. Suka hal-hal yang aneh-aneh itu. Saya bilang, boleh. Asal kamu satu. Kalau minum bir gak apa-apa. Oh gitu. Oh substansinya cuma bir om? Ya, ada lah. Ada yang lain-lain tuh. Saya bilang, jangan. Pokoknya itu gak boleh. Saya bilang gitu. Kalau bir, silahkan aja. Oke. Lalu, latihanlah kita. Oke. Jadi waktu itu saya panggil Yoki ya. Saya dengarkan lagu-lagunya. Yang saya, waktu itu saya buat sendiri. Karena saya bilang sama guru gitu kan. Guru juga ada ya. Gur, pokoknya mana piano kamu-kamu. Piano yang besar aku. Piano yang kecil. Jangan diganggu ya. Saya pakai piano upright gitu kan ya. Oke. Nah, setelah selesai. Saya panggil Yoki gitu kan. Yang serahkan nutrisi untuk nyanyi gitu. Nah, masuklah kita ke studio. Oke. Jadi, memang selama ini kan banyak seliwuran-seliwuran gitu ya. Saya jadi kadang-kadang gak enak gitu ya. Ini gimana sih orang-orang ini gitu ya. Kayak contohnya kalau saya bilang kan. Badai Pergeralu. Ditutukan oleh saya. Tapi di satu, di apa itu. Di bagian. Kredit. Bukan mendaftarkan lagu-lagu itu ya. Rights-nya. Ya. Itu kok namanya kok. Ada yang nama lain gitu ya. Oh, gak tunggal om ya. Ada nama lain gitu ya. Ya, dari Yoki juga. Jadi saya, ini gimana sih. Siapa yang daftarin. Oke. Ini kan masalah etika ya. Jadi, ya mana mungkin saya baru kenal ya. Baru kenal. Baru saya suruh bikin lagu sama-sama. Kan gak mungkin itu. Dari situ aja lah logikanya ya. Oke. Sehingga saya pikir saya kan malu dikira ngaku-ngaku gitu ya. Oke. Karena kalau enggak ya ngapain saya. Kalau. Jadi gini. Di film. Asal penjelasannya gini ya. Di kaset Badai. Dan musik di ilustrasi film Badai Pergeralu. Dua hal yang berbeda. Oke. Justru teman saya yang lebih apa menginspirasi dan saling kolaborasi secara estetika musik. Dibina Sution. Oh. Jadi gini. Ada lagu-lagu dalam kaset ya. Oke. Pada bahasa berada itu kayak Hayalku. Oke. Kemudian Angin Malam. Oke. Kemudian. Semusim. Cinta. Nah kalau semusim lain lagi. Cinta. Oke. Cinta. Terus. Kemudian. Apalagi. 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 Oke. Semusim segala itu. Kalau yang tiga tadi. Hayalku. Cinta. Dan Angin Malam. Itu memang saya buat sama dia. Sama Debbie. Sama Debbie. Dia mengerin semuanya. Jadi. Original arrangement itu. Baik pelangi. Ya. Maupun semusim. Itu semuanya dalam kaset itu. Aransemen aslinya. Seperti yang dimainkan Yoki. Jadi. Jangan salah paham ya. Yoki. Memainkan kembali. Aransemennya Debbie. Persis seperti apa adanya. Sebab saya minta. Jangan dirubah. Jadi ini jangan sampai ada keliru gitu ya. Seolah. Dan saya hanya mau meluruskan aja ya. Karena dua-duanya udah almarhum. Pusing juga ya kan. Tapi saya dalam satu kesempatan. Saya udah berbicarakan. Saya bilang. Ini kan si Debbie. Bilang aja kenapa. Akhirnya kan Debbie. Diajak main. Kalau pentas kan. Diajak main juga ya. Ikut juga. Nah. Hal seperti ini kan penting diketahui. Sehingga gak ada kesimbang siuran lah ya. Iya. Nah kayak semusim. Emang saya buatin sama Debbie. Tapi itu kan lagu saya pacaran di Perancis. Oh. Nah hal-hal seperti ini. Nah kalau. Yang. Eros Yoki. A Y C C. Itu kan. Instrumental. Itu emang kita bertiga. Oke. Kalau lagu Merpih Alam. Itu lagu pertama kali Yoki. Eh. Krisha. Nanya saya. Gimana sih cara bikin lagu. Duduk kamu. Dia bilang gitu. Duduk. Di piano gitu ya. Dia main lah gini. Nah. Kemana. Nah. Abis itu kita kesini. Kesini. Kesini gitu ya. Jadilah lagu Merpih Alam. Kalau. Lirik secara keseluruhan. Semuanya tuh. Kalau saya bertiga tuh. Lirik selalu saya yang buat gitu kan. Nah ini. Apa ya. Kadang-kadang saya tuh. Males. Malu gitu. Ribut-ribut soal beginian. Iya. Tapi mumpung sekalian gini. Iya. Saya luruskan. Dan juga satu nih saya luruskan nih. Setiap teman-teman nyanyi ini. Apa ini kok. Diterus-terusin gitu. Kesalahan. Kayak. Dalam kabut cinta abadi. Mana ada kabut pencipta abadi gak-gak aja. Dalam tabung. Itu untuk lirik-lirik yang. Semusim. Semusim. Iya. Kan selalu bilang. Kok kabut sih. Salah-salah pengucapan terus. Konektasnya apa ini gitu kan. Secara. Sastra gitu ya. Apa sih gitu. Nah waktu itu kan. Tekad kita membuat satu. Lagu. Sama guru ya. Waktu guru bikin guru gypsy juga. Saya kebetulan. Pembina produksinya ya. Di tahun yang sama tuh om ya. 77 ya. Memang kita disitu. Di rumahnya bufati itu kan. Kreasi kita keluar semua. Iya. Dan. Dengan mereka kan. Saya kayak keluarga sendiri gitu ya. Jadi kita waktu itu. Rendamnya masa sih. Bahasa Indonesia gak bisa digunakan dengan baik gitu ya. Maka kita belilah. Kamus tuh. Kamus. Kamus. Sastra. Kamus ya. Jawa kuno. Ya. Bahasa Sanskrit tuh. Jadi guru konsentrasi ke wilayah itu. Saya konsentrasi di wayah. Pop. Modern Indonesia gitu ya. Dimana. Pertekatan klasik dan. Bahasa yang benar tuh. Implementasikan. Jadi gak. Enggak asal aja. Iya. Kita. Kita pakai. Contohnya gini ya. Kesultan bikin lirik. Ya. Itu kan begini. Kalau di. Di. Bahasa Inggris ya. Kalau bicara. I love you. I love you. Mau berapa baru juga. Masih enak aja. Coba Masih Indonesia. Aku. Cinta. Penggalan. Waduh. Kan gak bisa. Nah itu kan. Kita cari sembian rupa. Sehingga. Kelenturan bahasa. Ya. Itu bisa dinyanyikan secara. Dengan lidah kita. Dan juga masuk ke notenya itu. Begitu indah gitu ya. Makanya saya memilih. Waktu itu. Sebagai. Pijakan dasar klasiknya itu Bach. Ya. Chopin, Bach. Sama Franz Liszt. Betul ya. Itu yang kita. Ya Beethoven sedikit aja. Oke. Itu kan sama Debbie ya. Oke. Itu sering The Green. Terus itu. Oke. Nah waktu sebelumnya kan kita bikin Barongs Band. Itu juga. Klasik rock gitu ya. Banyak kita mengadopsi apa. Bach gitu ya. John Sebastian Bach. Nah itu yang menurut saya. Yang. Harap. Perlu diketahui bahwa. Itu sebuah eksperimen sebetulnya pada itu. Makanya waktu saya edarkan gak ada yang mau. Betul. Makanya saya edarkan sendiri. Kemudian satu hari sebelum saya berangkat ke London. Dan saya dapat beasiswa dari British Council. Saya kasih ke Yoki. Ke Chrisnya semuanya. Chris kamu urus semua. Ini katanya kita mau dikasih satu kasetnya 100 perak. Saya gak ngerti lah itu ya. Nah. Yang saya sangat sedih itu. Karena seluruh badai rekaman itu. Yang biayain saya. Oh. Ya. Itu habis berapa om? Mumpung. Waduh lupa lagi. Perkiraan lah pada masa itu. Waktu itu. Pokoknya saya dapat. Saya kan jadi konsultan. Untuk bikin apa. Interstudio itu. Pak Nyuhan Siang. Saya dikasih uang. Lumayan. Itu saya. Habisin buat badai? Buat untuk bikin kaset. Jadi saya waktu. Mau berangkat itu ada kurang lebih. Sejuta sekian pak ya. Saya bagi. Ah Chris. Kamu kan di Indonesia. Lu gak usah banyak-banyak segini. Saya segini gitu. Tapi itu uang saya. Dan saya bayar semua secara profesional. Berarti bukan dari Irama Mas. Yang memproduksi. Gak ada itu. Irama Mas itu kan. Untung terus aja dia. Saya bayar. Semuanya saya bayar. Oh. Jadi boleh siapa. Kan dilihat nih. Sama jutaan orang. Kalau gak salah Betro ya. Iya. Iya saya bayar. Dan. I pay professionally. Jadi om bayar label. Untuk rekaman di studionya. Iya lah. Jadi hitungannya sebenernya sewa ya om. Iya sewa. Saya sewa. Dia cuma saya gak tau siapa yang ngedarin lagi. Saya biasa mau pergi. Ditolak semua. Waktu itu temen saya juga OO. Yang saya kira ngerti bilang. Ini lagu apaan nih Ros. Gitu. Ada yang mau. Begitu juga yang lain. Lalu ya udah. Kedaran sendiri aja. Siapa yang mau Irama Mas. Yaudah kasih dia. Sebenernya gitu. Masternya kasih Irama Mas tuh. Ini gak saya. Saya suruh kedarin. Kedarin ya. Haknya masih di saya semua. Oke. Tapi kan. Yaitulah. Kemudian kok ribut-ribut. Saya dituntut lah. Katanya bawa lari uang sekian. Ini gila kan. Makanya saya sedihnya. Sama temen-temen tuh. Kenapa. Tega-teganya membiarkan saya. Yang jelas-jelas tuh uang saya semua. Mereka saya bayar. Kok. Ada tuntutan-tuntutan seperti itu. Diam aja. Iya. Kan mereka tahu. Nah kenapa saya kalau soal badai itu males ngomong. Karena. Gak gitulah. Apa ya. Banyak hal-hal yang menurut saya gak sehat ya. Oke. Sehingga menurut saya kok seniman begini sih gitu. Makanya saya lihat deh. Di teori musik kan jarang. Om tapi kan ini badai nih Om ya. Buat saya yang sekarang mungkin masih 20 tahunan gitu. Usianya gitu. Ini kami ini anak-anak muda ini kan. Melihat ini sebagai sebuah monumen musik Indonesia gitu. Album ini gitu. Dan sekarang yang. 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 Om Krisya udah almarhum. Yogyo udah almarhum. Dan. Ya Om. Satu-satunya yang mungkin bisa meneruskan cerita ini ke generasi yang. Iya. Akan datang gitu. Tapi kan saya cerita ini sebenernya based on. Iya. Moral values namanya ya. Iya. Artinya. Buat apa sih. Apa. Saya gak begitu. Gak begitu terlalu menarik kok. Untuk jadi tenar apa segala itu. Saya kan anak biasa aja. Hidupan saya juga bukan kayak artis gitu ya. Malah kalau dibilang artis saya malu gitu ya. Dan saya juga. Kalau dibilang musisi amai gitu kan. Karena saya ngerjakan banyak hal. Iya. Jadi. Itu kan orang yang bilang musisi. Saya gak pernah bilang gini saya musisi. Tapi kalau Om sendiri ketika mengerjakan badai itu memang. Membuat sebuah konsep pop Indonesia gak sih Om? Oh iyalah. Itu kan jadi gini. Saya itu untuk bikin lagu badai. Itu saya kumpulkan berapa kaset ya waktu itu. Ada kali. Empat puluhan atau lima puluhan kaset. Ya. Saya dengerin terus. Ini ada kata-kata kok gak pernah dipakai nih. Di musisi ini. Oke. Kemudian note-notenya juga ya. Saya matrikan. Karena saya kebetulan. Saya kan sekolah di sekolah teknik ya. Oke. Saya Fofa Ars Technik. Jadi saya secara pendekatan matematik gitu kan. Hmm. Saya matrikan gitu ya. Oh ini wilayah gak pernah ada nih kata-katanya begini. Note-note yang hilang begini. Sementara ada note yang saya pelajari dari lagu-lagu yang legendaris gitu ya. Ada note-note yang bisa diperapkan dan itu akan diabadi. Saya gak ada gitar sih. Kalau ada gitar saya kasih tau ya. Ada note disitu-situ aja. Kayak lagu. Padaikan lagu itu berlagu itu. Oke. Terus ya. Pagi yang cerah. Terus apa lagi. Merebi Allah. Semua itu sama note-nya. Clip-nya sama semua. Cuma cara mainnya. Dan notasinya yang saya bedakan semua gitu kan. Tapi semua alurnya itu sama. Nah makanya. Kalau ingin tau. Apa betul siapa. Ya dengar aja lagu-lagu saya gitu ya. Iya. Terus kalau ada yang bilang begini-begitu ya diemin aja lah. Tapi kalau om sendiri. Darah musiknya itu dari mana om? Ya keluarga saya dulu semua penyanyi seriosa. Oh oke. Ibu saya seorang seniman. Walaupun nyanyian trik lah gitu ya. Bapak saya aja yang ngerusak wilayah kesenian. Dia tentara. Tapi justru karena di tentara saya jadi penasaran. Oke. Jadi gak apa ya. Musik itu bagi saya gini loh. Saya itu di Jerman. Kan nguli kan. Karena kan bukan orang kaya. Bukan anaknya para koruptor itu kan. Saya justru perikutnya bukan. Jadi kan susah lah hidupnya ya. Nah. Daripada nguli. Saya main musik di sana. Oh. Jadi. Saya setiap Sabtu minggu atau minggu ya. Main gitu. Di club. Ya. Ngaco aja. Hanya karena. Gak mau males itu. Dorong-dorong berobak apa segala gitu. Bersih WC apa segala. Saya main musik. Pegang apa om belum main instrumennya? Ya. Saya sih. Tempun sama mongga gitu ya. Tempitar. Ya saya. Ya udah jangan diketahuin ya. Saya nyanyi karena terpaksa aja. Oh oke. Karena untuk uang ya. Dan ngaco aja gitu. Dan saya di satu. Salah satu diskotik terbesar di Keolun. Pernah. Komor itu tuh gede. Bayangin saya tuh nyanyi ngaco tuh. Tapi hanya karena lapar. Mau cari uang ya gitu. Nah untuk rasa terima kasih itulah. Kepada musik. Ya. Saya ciptakan lagu-lagu. Dan saya nggak pernah. Sampai hari ini. Yang namanya pencipta badai pasti beralu itu. Untuk beli baja aja lo pakai uang itu nggak ada. Nggak kebeli. Nggak percaya ya. Jadi ya yang menikmati teman-teman lah. Kalau saya sendiri justru nombok terus gitu ya. Dan setiap saya bikin kan nombok. Tapi om, kepikiran nggak apa yang om kerjakan itu jadi tonggak gitu? Dulu. 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 Diس하면. Di musik. Sebagai wartawan. Sepbagai politisi gitu kan. Kenapa saya gitu. Hanya gitu aja kok ribut sih gitu kan. Saya takutnya nanti Tuhan marah. Sombong loh. Saya, saya nggak merasa saya, saya ciptakan orang kayak saya nggak mungkin lah. Saya cipta seperti itu ya. Karena setiap saya cipta, saya bilang, God give me your strength, gitu kan. Jadi mungkin saya didampingi, ya itulah ya, jadi saya nggak pernah merasa, saya, aku, gitu kan. Saya hanya lantaran aja, sehingga, kayak contohnya nih, nikah aja saya bikinin lagu, dengerin aja lagunya, ya kan. Dan itu seperti apa? Saya nggak, karena saya bukan musis yang hebat, saya kalau main piano ya pas-pasan aja, main gitar juga pas-pasan aja. Tapi ada satu kekuatan yang nggak terselubung ya, kalau saya lagi malam itu, ya itu yang datang gitu ya. Ilham itu ya, istilahnya ya? Kalau saya sombong kan nggak bener. Kalau yang hebat tuh kayak Mas Adi, MS tuh, Si Arwin gue tau, itu musis yang hebat-hebat masih driss. Kalau saya ini musisi tibat gitu ya. Jadi saya apa, saya lebih menamakan dari saya itu, I'm a dreamer. Oke. Dan saya pencipta. Karena pencipta, kalau pencipta, saya pernah kata pencipta, komandan saya pencipta agung, Tuhan. Jadi presiden kayak apa nggak, makanya saya santai-santai aja sama jenderal saya apa-apa, saya santai-santai aja. Karena bos saya, bos saya Tuhan. Jadi ya nobody can touch me gitu ya. Karena ya itulah, yang membuat saya tegar ya. Kenapa badai saya nggak persoalkan, uangnya segala. Tanya deh Acin itu ya, si Musika itu. Tanya dia. Sampai sekarang pun, masa segitu? Ya satu tahun dapat 1,3 juta. Ya kasih yatim jatuh aja deh. Kira-kira seperti itu ya. Artinya ya gitulah. Om, ini saya juga penasaran. Om kenapa sih di produksi rekaman, Om nggak main instrumen? Maksudnya untuk... Ya memang saya untuk main bagus, mau hancur. Ya ada beberapa lagu-lagu saya sendiri yang gitu saya main. Yang di badai ini? Oh badai nggak sama sekali, karena itu kan memerlukan touch yang klasik. Oke. Jadi gini, orang harus tahu di mana kekuatan dia, di mana kelemahan dia. Yoki suruh bikin lagu kayak saya atau lirik kayak saya nggak bisa. Saya suruh main kayak Yoki, biar sampai botak nggak bisa gitu. Jadi itulah tempat di mana kita masing-masing mainkan perannya. Oke. Dan karya itu diciptakan secara kolaboratif. Ya kan? Nggak bisa cuma saya sendiri atau Yoki sendiri atau Chrisnya sendiri. Kita berhenti kasih kolaborasi. Cuma masing-masing tempatnya ada. Jangan Chrisnya berpretensi jadi pencipta gitu kan. Aman Chris, you know me. Saya sering marahin dia kalau nyanyi juga tanya. Orangnya sudah nggak ada sih. Dia kan, dia suaranya luar biasa. Itu diberikan Tuhan luar biasa. Tapi interpretasi terhadap lagu, saya sangat buruk. Tapi suaranya, jangan bilang. Dia untuk mendeliver karya itu ya Om ya? Jadi kalau, kayak contohnya resesi. Kamu tahu nggak ini resesi? Pasalnya resesi kayak, Do you know the meaning? Tapi suara dia itu emang luar biasa. Dan itu kan anugerah yang nggak diberikan kepada semua orang. Begitu jangan Yoki, ya ada hal-hal yang nggak bisa. Erwin nggak Yoki nggak mungkin bisa juga. Nah ini yang saya minta kepada Tuhan-Tuhan, Saling menghargai. ADMS kekuatan di sini, ya hargai aja gitu kan. Paris di sini itu semua. Semua kayak Paris juga. Saya belum kenal dia di anak SMA waktu itu lagi ujian. Itu SMA kalau dia rekaman badai? Kapan ujian? Habis ujian gue jemput loh ya. Apa ya? Hah? Main apa? Udah kamu duduk aja gitu. Main. Apa ya? Keindahan dulu itu kita nggak pernah mikir uang. Iya. Berkesenian gitu ya. Kita semua kalau mau melahirkan sesuatu itu senang aja kalau melahirkan sesuatu gitu ya. Jadi nggak pernah mikir mau terkenal, mau uang. Ya kalau boleh jujur ya. Dulu kita kalau ada yang manis-manis aja udah senang kok gitu ya. Ya sebetulnya banyak lagu-lagu ini untuk somebody lah ya. Oke. Dulu kan saya masih umur berapa? Itu 26 kan tadi. Itu karya itu dibikin om umur 20? Iya. Barang sebetulnya kan 25, 26, 27 kan. Oke. Ya waktu itu kan kalau ada... Ada cewek gitu ya. Kan itu ya. Iya. Jadi nggak pernah mikir duit, mikir apa. Mikir yang cantik-cantik iya. Saya jujur kan. Because the beauty is... Apa... Inspirasi yang luar biasa. Jadi... Saya kalau menjadi kelilingin sama wajah-wajah serem gitu nggak mungkin lahir lah. Lagunya anggun gitu. Iya. Jadi ngeliat yang cantik-cantik, yang indah-indah. Yang indah-indah iya. Om itu yang memilih Faris siapa om? Waktu itu. Nggak waktu itu kan... Sebenarnya Chrissy sama saya selalu kontak-kontakan tuh. Eh, gue mau cari orang yang out of the box gitu kan. Yang bisa ini, ini. Saya bilang, oh si Faris itu waktu itu pernah main dengan si Debbie. Saya bilang gitu kan. Di mana tuh anak? SMA Ros. Di mana SMA 3? Camperin dia gitu. Ujian. Saya bilang, coba ya. Dulu saya... Tapi ini jangan diikutin ya. Saya sering bandai selesai. Eh, sekolah tuh jangan ngagung musik ya. Tapi saya berubah. Bercanda aja ya. Lalu dia saya jemput lagi mau ujian. Ya, saya suruh main. Kan itu. Main. Hari itu juga. Take. Materinya tahu hari itu juga? Ya. Ya. Oh gila lu. Itu take untuk satu album? Ya, yang lagu Bumpadai kan gampang. Yang susah tuh waktu... Lagu-lagu yang untuk Debbie kan dia pernah main. Yang lagu Angin Malam segala semuanya itu. Om, di sebuah artikel aku baca kalo... Waktu rekaman di Irama Mas tuh... Katanya studionya saking jeleknya kayak kandang disebutnya Om. Oh iya. Emang segimananya sih itu Om? Berapa? Saya dulu kan... Saya masih galak. Bang Yoki masih galak maksudnya. Saya takut lah sama saya gitu. Sekarang kan terbalik. Sering marah-marah sama saya gitu. Kalo dulu saya... Main gini aja. Enggak, gak, gak. Ini sama Roskip. Enggak. Pokoknya tangan di sini satu gitu. Oh bro. Iya. Sampai saya gitu, sama dia tuh sampai... Dadada. Saya berasal. Nah. Kasurnya nih. Piano kok gini suaranya ya. Dia bilang, Cun, kasur ada gak? Punya pembantu? Ah, pembantu lo gak usah pakai kasur, itu gue beliin. Mana kasurnya? Saya ambil, saya taruh di bawah piano-nya itu. Itu cuma 8 track, kan? Dan waktu itu rusak lagi apa namanya? Mixer ya? Enggak, salah satu keyboard-nya. Jadi Yoki itu waktu main lagi baju pengantin itu, ya kan? Dia harus begini. Berdiri kalau enggak, kalau gini mati lagi. Mati. Jadi kita bouncing-bouncing terus itu. Ya gitu lah prosesnya, dan waktu itu kita kreatif. Karena waktu itu kan salah semulang, salah semulang, jadi kita lebih natural ya. Oke. Dan keliaran itu yang saya pelihara. Oke. Kalau sekarang anak-anak itu kan terlalu mekanik ya. Iya. Jadi rasanya hilang. Nah iya, Naluri. Nah keliaran-keliaran itu yang saya pelihara. Dan beruntung saya tidak sekolah musik, saya sekolah film. Kalau film saya sensitif. Kalau di musik nabrak apa-apa aja. Saya sama Lulu ya, Valen. Lu, kamu main audio miner ya. Ini lagu Oppo masih. Ya udah lu main aja. Gak bisa aja. Bisa. Nah sekarang kamu main sementirang. Oh. Oh. Terus bilang. Oh iya bisa, iya bisa. Karena saya ngawur. Jadi ilmu saya ya diawur aja. Sebagaimana perasaan saya. Seperti halnya juga waktu memasukkan. Saya bilang. Kenapa. Kenapa. Kenapa tiba-tiba. Saya bebas. Karena bahtu sangat lentur sekali. Progresinya ya om ya lentur ya. Iya. Jadi banyak lagu-lagu yang kalau nabi saya di musik itu John Lennon ya. Oke. Dan banyak saya kayak apa, King Crimson, terus apa. Ya ini lama lah ya. Ya. Main lama gitu. Blind Fate. Oke. Sehingga saya referensi-referensinya itu ya. Kalau rock itu Gentle Giant segala itu ya. Yang itu mengalami betapa rumitnya komposisi gitu ya. Kan indahnya itu pada saat kita. Apa ya. Kompleksitas yang tidak dibuat-buat. Tapi contohnya kalau kamu jatuh cinta ya. Ada hal yang gak bisa kamu utarakan dengan kata-kata. Tapi lewat musik gitu. Begitu indah gitu ya. Nah saya sama Kristian contohnya nih ya. Waktu saya suruh nyanyi. Kok tidur di dalam pe... Dia gak mau. Gak enak lo suka bancil lo. Ya kamu nih gimana sih. Kalau kamu mau nyapa. Dia mau nyelurus. Kau tidur di dalam pelukmu. Chris. Itu gak ada ngeknya gitu ya. Gak nendang gitu ya. Gak nendang gitu ya. Tapi kalau. Kau tidur di dalam pelukmu. Dekatunya itu ya. Oh. Nah itu kalau kita ngeliat. Lekukan tubuh wanita gitu kan. Iya. Begitu indah. Coba kalau yang lemeng aja kan. Lurusan sangat enak dilihatnya gitu loh. Nah. Hal seperti itu yang saya utarakan ke Ilya. Saya memberikan contoh tuh yang muda-muda aja. Nah contohnya. Anda membayangkan. Seorang wanita cantik. Rambutnya terurai panjang gitu. Pakai sutra terawang gitu. Lari di pantai. Kita liat gitu. Bikin musiknya. Saya bilang gitu. Kamu bayangkan itu yok. Jadi selalu saya memberikan. Bayangan-bayangan film. Jadi om itu. Ini om ya. Dalam. Berkarya. Musik itu. Sinematik gitu ya om ya. Iya. Di kepala harus ada scene nya dulu. Gitu ya om ya. Baru diterjemahkan ya. Ya saya selalu bilang begitu. Contohnya gini. Kamu bisa nggak? Kamu merasakan. Pelukan itu kayak gimana gitu. Kasih. Oh persen. Kok. Kok. Nah itu kalau. Itu tuh. Itu tau nggak. Meluk musuh lo. Kayak gitu. Coba. Feel it. Lo terjemahkan di piano lo. Oh jadi. Sebelum rekaman tuh ada proses-proses om. Om brief. Sampai. Iya dong. Itu kan supaya ini kan. Saya kan dekat dengan kesenian. Dan sastra. Kalau mereka mungkin di musik aja gitu. Gitu ya. Nah sehingga kita tukar pikiran. Dia punya skill bagus. Tapi. Yang namanya estetika. Berkesenian. Itu kan. Oke. Ya itu kan. Hal yang perlu digali. Pake rasa. Oke. Nggak bisa diturunkan secara rasio. Gitu ya. Tentunya. Kayak. Apa sih. Saya suruh gini aja. Pegang lembut. Krisyuk. Rasain. Rasain. Itu saya. Ngerkam lagu apa ya. Merpati putih dan pelangi tuh. Udah. Berapa potongan tuh kan. Sekarang kan nggak kan. Dipotong-potong kan. Kitanya ya. Kris. No. Cut. No. Kayak gitu. Ada satu yang agak sedikit palsu. Si Krisyuk minta ulang. Nggak. Diarin aja. Kenapa. Ini manusiawi. Iya. Bukan mesin. Nggak apa-apa. Karena. Disini justru indahnya. Ya. Tapi kalau tuh. Jadi nggak enak. Kris. Aduh. Ribut juga. Ros lu gila lu. Masa nggak ada ref. Nggak ada balik lagi. Abis. Abis turunnya selesai. Parti putih. Sekali run through dari saya. Kris. Ini ilmu yang namanya. Sedikit tapi kenyang. Biarin aja jadi orang nagih. Nggak harus ngikutin teori. Lagu gitu ya. Nggak usah. Kenapa harus. Kenapa harus berref lagi. Nggak perlu. Jadi gimana. Aduh. Ya udah deh. Tapi begitu. Morpati putih banyak suai orang. Iya ya bener juga ya. Om. Pada. Masa itu kan. Saya jujur. Sulit nggak membayangkannya. Karena itu kan era jauh diatas saya. Udah ada suara-suara synthesizer yang. Yang enak gitu om. Itu. Itu Yoki. Ya. Jadi Yoki itu. The man of. Apa. Kayak gitu-gituan lah ya. Yang tuwee. Itu nyarinya dimana om. Zaman itu om. Ada situ. Dia. Itu Yoki tuh. Saya kan nggak begitu suka dengan tuwee. Itu oke lah. Terlalu mesin ya om. Ya suaranya pada saat itu ya. Dia bilang. Ini Ross ini. Ya oke oke lah. Jadi kalau itu. Yang gitu-gituan itu Yoki lah. Jagonya dia ya. Dan. Al-Mahrum Kristianya kenapa dilibatin sebagai basis om. Yang di situ. Lo memang. Jadi gini. Tugas Kristianya tuh. Main bass. Sama nyanyi. Saya tugasnya mencipta lagu. Dan lirik. Sampai album yang berikut-berikutnya juga. Iya. Resesi. Nona. Gitu-gitu ya meh. Jadi. Itu tugasnya. Nah. Kristianya sama Yoki. Nah. Kristianya untuk merantuan semuanya. Dan Hano dan semuanya. Janjian saya dulu. Ini anak dua kan selalu ribut loh ya. Sebenarnya saya udah gak mau lagi. Pulang dari Inggris tuh. Saya di-classin sama Yoki. Untuk kita bikin lagi lah. Malas aku anti ribut lagi. Gitu lah. Saya udah. Masih luka saya. Beri tuduh yang gak-gak. Itu masih ada lah ya. Ya gak gak mau gak mau. Wah di-classin terus gitu. Ros gini gini. Ya lo kok udah deh. Dimaafin gini. Aku gak marah. Cuma saya pikirnya gak suka sama kalian kok. Begitu caranya. Akhirnya saya. Dikelecein. Ya gini deh kalau gak mau. Kita ke musika. Saya dibawa lah ke musika. Masuk ke dalam situ. Ada krisya gitu kan. Ini apa-apa nih. Saya bilang gitu kan. Ya udah lah Ros. Gini gini sih. Itu si acu itu kakaknya. Udah lah lo. Kan udah lama gitu. Hahaha. Sebelah gak ada lah. Oke krisya cuma satu ya. Saya minta. Oke. Kita ini cuman gak ada lagi ribut-ribut. Dan saya gak mau lagi ada ribut-ribut. Ya. Ya oke. Danji ya sudah lah. Dia minta maaf. Ya oke lah. No fine. Mau saya bikin kahleni itu. Itu pertama kan. Saya ikut revolusi punk rock di Inggris. Detet 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 detet. Itu kan dia. Saya bisa introduksi itu. Lalu. Lalu. Di combine. Sepop medley itu ya. Sesi itu ya. Ada. Iya. Groofnya reggae gitu ya. Reggae. Saya bilang. Kita buat. Ternyata diterima ya. Di masyarakat. Udah. Album kedua. Nah mulai kumat nih. Album ketiga. Paling kumat paling parah. Itu berdua. Metropolitan ya meh. Pecah lah akhirnya. Pecah. Saya diajak jalan-jalan sama Chrisye itu. Muter BGBK terus. Ini apa apaan sih. Aku bilang. Aku ngomong. Ya ngomong berhenti lah. Berhenti lah di pintu satu. Bertiga tuh. Berdua dong. Sama Chrisye. Dia bilang. Dia gak bisa lagi lanjut sama I. Gitu ya. So. Terus gimana. Nah ini kan. Dia bilang gitu. Gimana. Ngajak. Sama. Apa. Eee. Ada lah. Terus kemudian lahir Hivivura itu. Haji Sutama segala itu. Dia bilang. Chris. Kayak enak lah. Kamu aja. Enggak etis laku. Enggak lah. Hmm. Silahkan aja. Nah. Pokoknya. Jangan libatkan aku. Aku gak enak semuanya. Ya itu. Sejak itulah. Berpisah. Dan. Satu hal yang saya sedih itu. Kenapa sih. Apa. Kau selalu begini. Gitu. Oke. Jadi ya. Sebenarnya latar belakangnya itu. Dan banyak kok. Kalau lagu. Agak. Ada performance badai. Emang saya dikasih tau. Enggak tau saya. Baru. Sehari sebelumnya. Baru dikasih. Undangan. Saya bilang. Saya sedih aja kok begini ya. Gitu. Nah itulah. Saya temen tau ya. Kalau bicara reward badai. Sebenarnya gak enak. Iya. Tapi gak apa-apa. Yang itu yang terjadi memang gitu ya. Nah. Buat saya satu. Saya ingin ceritakan ini. Buat pelajaran. Buat. Adik-adik saya. Bawah ya. Bahwa sebetulnya. Musik is the most beautiful thing in the world. Gitu kan. Ya. Menyatukan segalanya. Menghilangkan semua rasa. Ya. Hitam jadi putih. Putih jadi hitam. Semua bisa dilakukan oleh musik gitu kan. Nah. Di musik itulah kalian harus ya. Secara jujur. Secara indah. Secara tulus ya. Mendekatinya. Sehingga akan lahir. Nanti musik-musikin. Tidak hanya sekedar. Mengejar. Apa. Followers. Itu ya. Hehehe. Dan keuntungan. Bukan semata angka ya om. Iya. Tapi ya saya nikmati kok. Saya aja pencipta badai. Beli bajaj aja. Gak bisa pakai musik ya. Lewat. Apa. Dari musik ya. Saya dapat dari si Owot. Yang paling tinggi itu. Si. Monika ya. Agnes Monika. Monika nyanyi rindu. Itu yang paling besar ya. Dapat bayaran. Royaltinya ya om. Dari musik seluruh yang saya pelajari. Malah dari Agnes Monika ya. Dan itu pun. Boleh dicek. Saya berikan anak iyasan merah putih ya. Untuk mereka. Biar apa. Belajar ya. Oke. Jadi seluruh penghasilan itu saya berikan ke iyaiasan. Untuk apa. Rasa terima kasih saya pada Tuhan. Yang sudah memberi saya sekian banyak kesempatan. Masa gini aja saya musyarakat amat. Iya ya. Sudah dikasih ini. Kasih itu. Masa dari musik juga. Iya toh. Jadi bagi saya. Bukan sok dulang sok. Punya duit. Enggak. Saya gak ada punya duit. Itu ya. Itu ya. Gila saya itu. Saya bikin disini panggung gitu. Saya bikin live streaming segala. Semua bangkrut. Enggak dapet duit. Ngeluarin duit. Tapi itu rasa terima kasih yang saya berikan kepada publik. Karena saya udah beri sekian banyak oleh Tuhan gitu. Kalau saya gak berikan itu kembali kepada publik. Saya rasanya kok gak enak. Nanti Tuhan gak ngasih saya. Nah sekarang saya enak. Karena saya begitu. Setiap saya mengarang. Tinggal telepon bos saya. Di atas ya. Saya mau minta ini. Dikasih. Oh om. Proses kreatifnya gitu ya. Istilahnya. Telepon yang di atas dulu. Ya saya gak sehebat. Mereka-mereka lah. Atau. Habib-habib itu ya. Saya cuman. Bicara aja langsung. Direct to God. Itu kan. Saya minta. Contohnya. Si Banyu menikah nih. Saya mau kasih lagu ah. Jadi. Gitu kan. Karena saya minta emang. Dan dikasih kok. Nah. Kalau saya nanti sok-sokan. Saya pencipta badai. Tuhan bilang. Eh bener nih. Bener ya. Gue lepasin lu ya. Ampun. Jadi makanya saya selalu. Tidak kesulitan. Kalau bikin apa-apa. Saya cepat kok. Bikin lagu cepat kok. Om gak harus dibawa pohon beringin. Om. Kalau. Tadi om selalu apa. Sempat bercerita. Gesekan-gesekan yang terjadi. Biasanya tuh. Gesekan itu karena kreatif. Atau karena apa sih om? Sebetulnya karena ketidak matangan jiwa aja. Ya. Katanya ingin terkenal. Ingin dikenal. Oh. Ingin dikatakan bahwa inilah karya saya. Oke. Gitu kan. Padahal. Kalau saya luruskan semua ini ya. Iya. Karena di. Salah satu apa. Yang ngutuk ngurusin lagu-lagu itu. Adalah. Wih kok ini. Loh kok ini. Pencatatan ininya ya. Iya. Kredit. Gimana sih ini kan gak bener gitu loh. Ya. Kayak contohnya. Yang bagus tuh kayak hubungan saya sama Kinan. Kinan selama nyanyikan apa. Apa. Negeriku cintaku. Kan gak ada tau bahwa itu. Karangan saya sama si Debbie. Gitu. Saya diemin aja. Tapi karena hubungan kita ini tuh juga orang tau. Kenapa sih gitu. Iya. Toh Kinan juga like my brother gitu kan. Iya. Silahkan aja gitu kan. Saya juga tau siapa. Oh lagu itu lagu saya tuh. Apa. Diam aja. Banyak-banyak semua. Saya kan gak maulah males gitu. Saya bilang. Kalau saya begitu saya jadi miskin. I'm rich. Rich of idea. Karena bos saya Tuhan. Iya. Jadi kalau saya minta kan. Kan dia mah segalanya. Jadi saya selalu. Iya. Saya bukan. Habib yang gimana-gimana gitu. Enggak ya. Tapi ya dengan apa adanya. Dan minta pada Tuhan. Dan alhamdulillah sampai hari ini diikutin. Makanya saya takut untuk ngaku-ngaku. Ini loh pencipta badai. Mana saya. Diam aja. Meminta badai kau main apa-apa gak bisa. Ya humble sekali ya. Om. Gitarnya tuh siapa sih om. Di album itu om. Siapa. Di album. Gitarisnya. Gitarisnya. Kalau yang gitar yang untuk itunya. Si apa. Akustiknya si. 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 Christian kan mainnya bagus. Oh Christian main gitar juga di albumnya. Soalnya kan gak ditulis nih om. Gitar tuh disini. Gitar tuh serba lagi ya. Lupa lah saya kalau yang. Yang terlibat yang gak. Kayaknya. Semuanya dimainkan bertiga itu aja. Oke. Om. Di album itu. Justru lagu. Pamungkas ya. Badai pasti berlalu. Itu yang nyanyi malah bukan Christian om. Itu pembagiannya gimana sih waktu itu. Sebetulnya di film itu. Saya kasih ke. Ke Teguh Karya. Hmm. Apaan ya. Suara apaan ya. Ganti. Berlianutauruk ya. Bukan. Christian. Makanya di film. Iya. Yang nyanyi Bruri. Ya bener bener. Itu karena intervensi dari Teguh Karya. Ya. Kamar Pantai Putih kan nyanyi Bruri. Iya bener bener. Ini Bruri. Bukan Chris ya. Oh. Kalau gitu. Saya dengarkan. Berlian. Teriak lagi dia. Ini apa-apaan lu Ros. Ini kan lu kayak begini gitu loh. Kayak seriosa gitu kan. Sopran kok. Gide deh. Semuanya gak boleh. Kalau gitu udah deh. I'm quit. Lu cari. Ini lain. Empatnya. Tiga-tiga hari lagi. Cari loh gitu kan. Akhirnya diterima. Saya ngalah satu. Oke Chris ya enggak. Berlian. Tapi kalau yang. Badaya Pasir Berlalu ini. Yang dinyanyiin bukan. Berlian. Saya enggak. Enggak mau. Enggak mau. Nah. Akhirnya kita kompromi. Matahari sama itu nyanyi berlian. Oke. Jadi segitulah Chris ya berkesenian ya. Iya iya. Jadi waktu dia tolak ya. Kita gak bisa egois dong. Dua-duanya ya udah. Saya sudah ngalah Chris ya. Masa dia gak mau ngalah soal berlian ya. Iya iya. Waktu saya tegang-tegangan. Ya sudah. I'm quit. Aku cari deh. Yang lain. Kalau aku gak bisa. Om berarti waktu proses itu. Om. Kan kalau sekarang nih Om ya setau saya nih. Kalau bikin soundtrack atau apa. Mereka biasanya dikasih naskah. Terus kayak abis jadi. Ya dikasih naskah. Editing segala macem. Dikasih. Shooting. Liatin naskah juga. Cuman kan saya. Saya tau lah. Saya ceritanya gak begitu. Itu ya. Saya kan penggemar. Literatur yang inilah ya. Gak gimana. Kayak di otostoy gitu kan. Saya seneng yang gitu-gitu ya. Ya. Itu. Ya ringan banget itu kan. Dan. Cuman ya. Ya segala. Karena memang itu saya lihat. Mana nih. Kodok-kodok di gini-gini. Wah. Saya kan dibesarkan di Eropa ya. Jadi idiom saya. Saya dari umur 18-19 lah ya. Eropa gitu. Sampai 30-an. Jadi semua apa. Ya. Saya nentukan ada musim ya. Musim gugur. Musim seni. Musim salju. Musim panas. Itu kan indah. Daun-daunnya. Iring semua. Coklat semua. So beautiful. Nah itu kan semua. Semuatu musik gitu ya. Dan itu yang menghami saya. Contohnya kayak. Waktu semusim itu kan. Bagaimana saya duduk di jendela itu. Saya lihat. Itu daun-daun. Itu ilham yang seperti itu. Yang saya rekam ya. Saya tumpahkan ke lagu. Di mana pengalaman-pengalaman hidup saya. Pengalaman hidup saya selama. Pengalaman hidup saya selama di Eropa. Itu banyak memberikan saya. Nuansa-nuansa seperti itu ya. Contohnya. Bagaimana. Pemandangan di sana kan. Sudah filmis. Ya. Sungai yang indah. Gitu ya. Dan. Pada saat. Salju itu semuanya. Putih. Nah. Contohnya kayak. Tempun pagi. Dan rumputan. Sebetulnya juga. Semuanya alam itu ya. Menginspirasi saya. Karena. Alam dan hukum alam itu pegangan saya. Dalam berkarya. Atau berhidup ya. Kayak. Hukum alam itu kan. Yang pascal. Boile segala macam. Itu kan saya gunakan. Sebagai. Apa. Cara saya menyikapi kehidupan. Dalam berkesenian juga. Di mana alam itu memberikan saya. Apa sih. Sentuhan-sentuhan ya. Ada feedback ke saya. Saya gitu. Sehingga. Terekam. Dalam. Alam bawah sadar saya. Dan sehingga. Saya panggil. Ya keluar. Oke. Makanya. Lirik-lirik saya kan. Ada anak sedikit ya. Ya umur 26-27 kan. Wah. Lagi liar-liarnya. Jadi kalau. Cintai seorang tuh. Gombalnya keluar semua. Kan. Ya kan. Kayak. Gimana sih. Saya dekat. Dengan seorang. Gue so beautiful kan. Umur 26 ya. Se liar. Bahwa. Kayaknya. Seolah Allah. Kita laki-laki. Seorang laki-laki. Sendirian di dunia. Di dunia. Kenapa. Memuja. Gitu. Kayak. Napoleon. Memuja Desire nya. Gitu. Saya. Curahkan semuanya. Itu kan. Nah. Kenaturan itu ya. Yang tidak dibuat-buat. Itulah. Melahirkan. Mungkin yang dibilang karya-karya. Sampai sekarang kok. Abadi. Mungkin karena saya rasa saya. Itulah. Yang tidak. Kalau saya bikin gak. Gak pengen. Duit gak mikirin. Iya. Terkenal gak mikirin. Ketulusannya itu. Iya. Bahwa saya yang sekarang. Dibilang. Dibilang. Lekan-leken. Dibilang. Apaan sih dia. Ya iyalah. Sekarap. Om. Dulu dekat sama. Mas guru gitu. Kenapa gak banyak. Berkarya bareng. Karena kita punya tugas masing-masing. Kita kan suatu aliran. Gitu. Gitu. Guru kita bongkar langsung sama. Waktu itu kita sama kok. Gara-garanya kan gini. Kenapa kita pikirlah. saya mengguruh nonton nih si Ahmad Albar di Taman Ria ya saya duduk aja di pojokan sama si guru gitu tiba-tiba Ahmad Albar ke publiknya I'm ready anak kecil disini saya yes sakit saya gitu gila nih udah gila nih keindonesiaannya bergetar ya om ya iya kita harus bikin nih pokoknya dari Belanda pun kan udah sama-sama waktu nyanyi sopang larung segala kan saya jadi eksperimennya sudah lama kita kita harus mengembalikan kejayaan Osmal Marjuki gitu ya Mokhtar Embut kan suka Soekarniwakiman itu kan lagu-lagu itu indah lagu-lagu itu indah tuh ya lagu-lagu itu luar biasa di teras rumah kan keren keren gitu ya ang putih tanyu-lagu tinggi tanyu-lagu tinggi tanyu-tanyu penguara pantai cintaku laju-laju baterai gila gitu kan kayak Pak Maladi di yuri jauh di tegak aduh indah banget ya ya sebelahnya kita harus bisa nih kita harus bisa kita harus bisa gitu kita kan timbre segala kita berhitungkan kok ya 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 terus kemudian eh kembali ke anak-anak yang nyanyinya tuh untuk kita bersiul di kamar mandinya itu susah gitu gitu kan kayak Mas Lamut bilang Dek ini lagu-lagu sekarang tuh saya susah buat siul di kamar mandi gitu karena ya kayak gaya RnB dan apa segala macam yang tarikan-tarikannya kan seperti generasinya Glenn ya makanya waktu Glenn Freddy nyanyi lagu saya apa itu pelangi apa segala gitu dia bilang yaudah bawain seenak kamu lah dengan gayamu gitu ya kamu gak mau tau aku gak bisa bersweet gara-gara kamu tau Om saya sempat juga interview Mas Guru beberapa tahun lalu gitu dan salah satu pendapat yang menarik saya pengen tau opini dari Om juga di era tujuh puluhan itu enam puluhan tujuh puluhan itu musik pop Indonesia itu punya karakter yang kuat tetapi eh ketika orde baru justru identitas pop Indonesia itu jadi ya bisa dibilang bergeser gitu Om opini Om gimana Om? ya sebenernya gini kan kalau bapaknya guru itu kan seniman parto tentara kalau bungkano suruh nyiptain baris-baris berarti jelek tuh tapi kalau untuk menciptakan satu keindahan tuh bungkano tau ya peran kebudayaan itu apa oke apa itu kebudayaan sehingga kesenian bagian yang namanya krem dalam kremnya budayaan itu diperhatikan betul ya dan lagu itu salah satu cerminan ya bagaimana bahasa itu ya menentukan atau ukuran kualitas kebudayaan dari suatu bangsa gitu ya nah kalau kita budaya bahasa dihancurkan maka budaya kita juga lama-lama tenggelam ya oke contohnya yang paling menarik ini nih bapak ibu romo ya bunda diganti bokap nyokap itu gimana mau bikin lagunya dengan bokap nyokap hal-hal sederhana tapi penghancuran sistemik ini terjadi nah order baru tidak sensitif masalah ini ya sehingga semuanya ada yang namanya kalau istilah pakai pendekatan kebudayaan ya ya uniformitas dan regimented istilahnya itu semua di uniformitas ini gak ada yang namanya nuansa itu hilang hilangkan ruang ya dan tidak perlu kontemplasi karena pragmatis juga semuanya tidak pragmatis sehingga yang indah-indah itu gak perlu yang penting eh datangin duit gak nih kan gitu oke nah dari situlah pendekatannya yang saat itu pembangun ekonomi menjadi tonggak ya kepribadian bangsa ya sementara kebudayaan jadi supporting elemen untuk menunjang budaya ekonomi yang diciptakan luar baru ini jangan rusak semuanya gitu loh oke saya tidak mau pendekatan politis ya karena anda enak kesenian ya titik juga sahabat saya tutur sahabat saya gitu eh saya juga sama keluarga Bunga Hara apalagi ya kan ya kan tapi kan dua-duanya harus kita hormati lah ya ya bosanya kesalahannya ada kalau saya mengatakan bahwa yang sangat subtantif kesalahan dulu baru adalah tidak memahami pentingnya kebudayaan sebagai dasar dari segala bangunan yang akan dibangun nah itu oke itulah yang ya sementara Bung Karno mungkin betul itu tapi mungkin sedikit melupakan faktor ekonomi yang juga penting jadi ya dua-duanya ada kelemahan cuman ya kalau secara kebudayaan dan budaya ya kalau istilahnya nih kalau ada dosanya Bung Karno itu dosa teknis nah saya hanya kalau dosanya Pak Harto dosa substansial oke ya tapi ya dua-duanya harus kita akui sebagai pemimpin kita lah ya oke perjalanannya harus kita teruskan gak usah yang jelek-jeleknya ya kita buang lah bagus-bagusnya kita ambil tapi itu loh pentingnya kebudayaan ini sayang ya lihat Cina dia mengurung diri sekian lama membuat rakyatnya mengerti apa tuh Cina apa sih Cina itu jadi pada saat tank shopping gitu ya mengembangkan satu apa pendekat yang berbeda ya diserap juga kapitalisme ya sekarang dengan Saint-GP lihat aja Cina karena dia tahu oh I'm Chinese I have to conquer the world ya I'm the biggest gitu kan ya kita punya kesejarahan kita punya kultur yang hebat kita masa kalah sih sama Eropa masa kalah terjadi tuh kenapa karena orang Cina tahu siapa dirinya nah kalau kita ini gak jelas jadi Arab sekarang itu semuanya pakai ya saya gak lihat lagi tuh kebaya-kebaya yang indah semuanya kerupupan itu semua ya jadi saya kalau bikin lagu begini gimana gitu ya semua uniformitas yang saya bilang tadi regimented uniformitas ini kan luar biasa penghancuran di satu sisi dulu kita pernah anti westernisasi sekarang Arabisasi apa bedanya jadi sebetulnya hal ini yang karena kita gak paham makanya bangsa kita kan bangsa gak jelas sekarang om lihat ini sebagai ancaman gak om nanti kedepannya gimana budaya kita nih bukan hanya ancaman ini sudah satu hal dimana penghilangan kalau ancaman itu udah di pinggir kali ya ini udah di dalam kalinya jadi sudah masuk ke dalam darah daging jadi gini loh kalau istilah gustur ya mulai enak Rosnek Kwera ngerti eh kalau kamu gak ngerti ilmu salah faham ya kenapa nah di komunitas aku tuh banyak yang salah faham tapi takut berhenti kan supaya tidak berkembang menjadi paham yang salah salah faham is huge tapi kalau paham yang salah itu evil Tuhan ini ilmu nah hal seperti itu pentingnya kebudayaan apa makanya musik itu jangan standing alone music musik itu bagian dari kehidupan oke kenapa dia bertanya masyarakat kalau di politik kok gualak begitu lagunya kok cinta what's wrong karena cinta itu yang hilang di dalam kehidupan kita sekarang kok yang ada kamu berapa kamu sama siapa anak siapa karena cinta itu hilang jadi keakrapan kemesraan itu hilang kesetiaan itu hilang karena apa everything is about money anda diukur oleh angka ya kan angka yang menentukan harga anda tapi bukan kepribadian integritas nah itu yang hilang ya makanya makanya saya gak mau jadi selebritis gitu ya karena itu kan buatan produk-produk komersial ya masa orang saya dihitung sama berapa harganya harus diharapkan kurang aja dia bilang ya sudah aku gini aja ngomongnya udah mau mau pakai saya prek gak apa-apa gitu kan selama Tuhan masih mau pakai saya I don't care gitu kan jadi itu yang harus dipahami kenapa saya bangga jadi orang Indonesia karena tahu siapa itu Indonesia sementara banyak orang saya yang jadi bangga jadi orang Arab ya kan bangga jadi orang Amerika bagi orang apa apa Perancis no saya anak Jogja saya lahir di Banten saya besar di Jogja saya bangga jadi orang Lempuyangan biarin kalau bahasa Inggris saya bedak duduk gak apa-apa saya bahasa Indonesia saya benar saya gak apa-apa gak bisa bahasa saya Perancis atau pencina atau gak bisa bahasa Arab asal saya bisa bahasa Indonesia dengan benar ini tadi ngomongin identitas dari om sendiri nama Eros itu nama aslinya sudah terus nama Eros itu pas kapan nah gini saya itu dulu kan saya aktifis di SNI saya sekolah di SMA se-5 itu kan orang kalau tahu nama itu saya di Jogja kan salah satu aktivis ya yang cukup oke lumayan lah saya memang masih SMP SMA tapi udah ini om SMP iya tapi sudah sudah memahami sering baca bendera revolusi segala gitu dan saya memang bintang pelajar sampai gitu lah kerja Sena saya ketua OC saya ketua kerja Sena saya juara deklamasi juara gerak jalan juara tenis meja dan sudah banyak lah prestasi saya nah waktu meletus itu kan begitu menyakitkan ya jadi setiap pada demo saya cincang aja tuh di posko gitu kan karena dianggap ya itulah dianggap orangnya pokoknya selalu masuk FPP apa itu IP apa eh apa kami kapi gitu nggak mau tetep saya tetep bongkarong bongkarong aja gitu ya akhirnya karena main musik wah udah lu ganti aja sebetulnya jaras pertamanya karena saya anak pemancar gitu kan di Cleopatra gitu kan dan nak nakal lah gitu nah karena ya sering banyak penggemar gitu-gitu eros itu kan dewa cinta iya makanya dari jaros jadi eros aja lah oh eros jadi eros ya 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 gitu akhirnya saya bilang ya sudah lah bapak-bapak saya juga baru setuju bilang yaudah saya mau ikwai gitu tapi di KTP masih di segit walu yuk oh cegang walu yuk eros jaros udah ya ya di jasa aja dan buat saya sama aja sama aja tapi buat saya karena udah terbiasa begitu ya dan Mas Lamet juga lebih senang pakai itu ya silahkan aja saya mau dipanggil apa aja selama itu saya ya kenapa enggak gitu kan oke jadi ini enggak begitu terlalu signifikan lah itu ya yang bagi saya satu lah artinya gini loh saya harus tidak malu-malu mengatakan ya bahwa saya yang dididik secara orang tidak punya ya bapak saya sayangnya kok nggak bisa korupsi dan saya syukuri sekarang ya kan meninggalnya dia cuma ninggalin gas dan saya dibisarkan secara agamis ya kayak pesantren gitu mbak saya kan kiai dan ya kalau bicara itu malulah saya gitu kan mbak saya itu lebih apa ya sayid gitu ya kiai suja gitu sanya orang juga kiai suja itu siapa itu wujud saya kalau kiai samsiar itu ya itu kiai asari segala itu oke itu muridnya mbak saya jadi apa ya kalau bicara yang islam-islam itu makanya saya lihat islam-islam yang baru-baru ini apalagi yang baru mualaf terus jadi cerama terus marah-marah gitu ya kok islam jadi menakutkan gitu ya beda seperti yang om mbak saya itu santai enak kayaknya tuh sejuk ya istilah itu selalu senyum gitu loh iya iya nggak pernah marah-marah kayak mereka-mereka itu jadi aneh gitu islam itu begitu indah kok sekarang jadi menakutkan nah ini juga pemahaman kebudayaan makanya saya bilang dadek mau kenali diri siapa kamu gitu kan kalau orang lempuyangan orang lempuyangan aja lah bertahun-tahun di Paris ya nggak bisa kamu jadi orang Paris wih sudah dia cuma lempuyangan baik gitu dan saya bangga kok nggak apa-apa kenapa gitu meskipun berpuluh tahun di Eropa juga ya mbak iya tapi kalau orang Eropa mau ngeledek saya gitu oh saya lawan makanya makanya waktu saya di reformasi itu kita berdapat sama IMF itu kan misalkan tapi mbak Mega itu kalau kita lawan kita lawan oh you don't know anything apa di Indonesia segitu gitu ya dan bisa dikatakan tanya tuh laksamana ya saya jelas sikap kita jelas nggak ada nah tapi anak lempuyangan loh berani mererang Amerika gitu apaan loh gitu kalau lu hebat juga nggak bakal di Indonesia lu nggak laku aja lu nongkrong di Indonesia iya kalau di sana dia dipakai kan ngapain dia ke Jakarta iya dia kan cari makan kenapa sih takut sama mereka nggak ada itu mereka datang kesini kan karena di negaranya nggak dipakai iya dong kalau dia hebat peran nomor satu di negaranya ngapain dia kesini oh waktu di Jerman kuliah apa kan? performance teknik waktu di Inggris saya itu teknik apa? kalau di sini teknik apa? performance itu teknik industri teknik industri oke waktu itu masih krem dalam kremnya lah oke saya sebetulnya bukan pengen hebat nyari mana yang paling susah biar nggak banyak Indonesianya jadi pasti diterima gitu bukan karena saya hebat kenapa nggak sekalian musik ngambil di sana om? oh film dulu kan saya pacara wah masih norak gitu kan pacar saya bilang ya pengennya dia jadi senior pendokter kan dulu saya mau sekolah 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 kesenian ya oke dan kita nggak boleh sospol dan apa segala karena terindikasi orangnya Bung Karno Bung Karno gitu ya ya udah ya udah kantai aja saya bilang nggak masalah iya jadi buat saya apa ya makanya kembali dengan musik ya sudah lah sudah lah temen-temen musisi tahu nggak sih gitu ya bahwa memaksakan diri akhirnya kamu akan dimakan oleh musik saya nggak mau dimakan oleh musik musik saya akan telan saya akan musik saya akan kunyah gitu jangan pernah musik mengunyah saya gitu gitu karena we are the boss musiknya medium kita tapi medium yang begitu indah yang buat kita menjadi kuat dan begitu indah juga ketularan dia gitu ya tapi jangan kita dimakan apa yang dimakan maksudnya gara-gara musik semuanya berantaka serai, kawin itu wah dari buat soal duit itu yang dimakan permakan oleh musik oke om tahu nggak om kalau sekarang album Badaipasi berlalu itu sangat-sangat mahal finalnya kasetnya ya oke lah lumayan itu kegunaannya buat saya apa pernah denger nggak om? pernah denger nggak? pernah tapi katanya kenapa nggak dirilis lagi sih om? ya nah inilah penyakit saya ya tapi saya 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 pertimbangan ya saya saya boleh tanya kalau kamu tanya piringan hitamnya om dirilis lagi om? mas lagu yang paling mas seneng apa saya menurut mas paling paling indah jawaban saya itu yang akan datang yang sudah berlalu berlalulah jadi jadi mana lihat seluruh tembok rumah saya ada nggak piala citra? saya sebenarnya punya tujuh loh piala citra ya ada nggak penghargaan satu soal apa itu? nggak ada karena buat saya itu racun oke jadi saya mending ke depan lah oke yang sudah saya nggak pernah mana ada satupun itu nggak ada saya buat saya saya tidak mau hidup di masa kejayaan masa lalu bahwa kejayaan itu harus selalu ke depan ke depan ini masuk ke segmen selanjutnya nih om kan aku kebetulan bawa cover kasetnya nih ini akan menjadi sebuah ya historium apa yang akan om sampaikan aku pengen breakdown track per track nih om silahkan oke nanti om cerita mungkin dari proses kreatifnya ada yang lucu ya ya kamu nanya lah saya jawab udah ya kamu nanya saya jawab kan enak kan pelangi om apa ya apa itu apa yang kamu tanya waktu bikinnya itu gimana ya ini karena publik ya nggak bisa ngomong lah ya pokoknya ada ada tubuh manusia oke ini pelajaran biologi anatomi ya di sebuah tempat ada sinar pagi gitu saya lihat lekukannya itu ya oh nyentuh gitu wow dahsyat itu kan oke kebahagiaan gitu ya oh my god gitu kan ya temen-temen saya dekat tau siapa orang ya tapi publik nggak usah ya jadi makanya ada ada kaitannya dan moja itu kan indah dan nggak perlu kita malu ya kan apakah ini dosa nggak kayak itu kan keindahan yang diberikan sama Tuhan yang saya nikmat oke berapa lama om menulisnya om lagu itu saya tuh kalau menulis lagu susah sih saya kan saya bilang kalau menulis lagu itu naik motor aja bisa di mall aja saya sering dapet ya tuh yang pelangi itu seniman-seniman yang hebat tuh wapun beringin nggak gitu ya pelangi ya disitu pada saat kan kan you sit down there itu lah nanti play piano gitu kayak gitu lah itu ditulis setelah dapet arahan project film atau sebelum? bukan itu bukan itu sebelumnya sebelumnya ya sebelumnya oke jadi ini kalau temen-temen saya yang pada denger ini pas pada ketawa karena dia tau oke ya siapa orangnya gitu nah it's okay oke dan apa kalau ditanya berapa lama ya pada saat itu saya kan gitu kalau makanya saya bilang saya nggak malu ngaku sebagai emosi atau komposer kalau kayak semacam ketibaan ada situ sakit gitu ya saya benti sebentar nah duduk sedikit nah keluar kalau zaman dulu nginget-ngingetnya gimana om kalau sekarang kan pakai HP nih om zaman dulu kan om banyak tuh lagu tuh yang ini ini kortnya kemana ya kemarin om saya dah dulu bawa selalu bawa oh recorder juga kaset itu ya bawa itu dan kalau kayak saya ingetin aja saya kan mendisipuin diri saya jadikan kompiter saya oke saya selalu inget kayak contohnya kayak bikin lagu aransemen itu kan kayak badanya saya nggak bisa nulis gitu tapi kalau enggak 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 salah kayak gitu nah pas rekamannya ada yang lucu nggak Tom apa ada yang menarik trivia-trivia ketika record recording iya kalau recording itu jadi saya tuh nggak tahu Mbak Yoki itu memuja sekali cewek yang saya bilang itu yang tadi waduh ini ada ada cerita jadi setelah 30 tahun kemudian baru ngomong? baru ngomong oh terus lo tahu nggak sebetulnya gue kan sama dia naksir banget gue pernah ngajarin dia piano juga ha? ha? orang yang sama orang yang sama iya maka pantesan kan dia selalu jemput saya di studio kan pantesan dia dia selalu di mobil masuk juga dia oh supaya Yoki juga naksir Tuhan nggak tahu ini fakta yang menarik dibalik album terbaik ya saya nggak tahu bahwa itu begitu dia dia pendang selama 30 tahun oke oke eh merpati putih om ya ya ada kan itu hampir berdekatan saya pergi ke ke London ya oke I have to choose between her and my wife gitu kan nah itulah apa perasaannya gimana ya ya setelah pergi dan saya 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 apa di film itu saya masukkan ke masyarakat pribadi saya gitu dan oke makanya menjadi menjadi apa ya menjadi terasa karena mungkin dari dalam ya waktu itu kan bingung gitu kan yang ini cantik tapi kalau saya kawin sama dia pasti cerai tujuh kali nih saya ya kan yang ini sederhana tapi so beautiful orangnya baik gini gitu dan ternyata saya gak salah pilih gitu ya oke karena kalau gak ada saya gak kawin sama istri yang sekarang mungkin saya gak bisa berkarya seperti ini iya terserang aja dia banyak men-support saya ya walaupun dalam mungkin pengilhaman mungkin gak bisa ada yang lain lah ya iya tapi kan bermuara di pelabuhan yang satu oke berlayar boleh kemana aja muarannya ya pelabuhan kembali ke tempat yang satu pelabuhan oke mungkin pas rekaman gimana ceritanya ya kalau pas rekaman justru gak boleh ada yang ini ya cuma yang yang satu itu sering tata gitu ya oh dan saya terbiasa tidak mau ditungguin sama orang-orang yang deket sama saya kalau di rekaman oke oke dan waktu rekaman merpati putih ini mungkin ngebrief marhum krisya gitu seperti apa oh iya kalau itu kan saya bilang tau gak saya contohnya lo pernah patah hati gak sih no mana ya ya coba lo rasain tuh dan tuh rasanya kayak sembilu gitu ya kan kalau orang patah hati ditusuk iya gimana rasanya ya ganjel that kind of feeling i like you to feel oke Oke. Begitu juga kayak, 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 jangan tepat tuh. Jangan tepat, kalau tepat nggak enak. Itu ada delay-nya itu, itu ruang ya. Ruang, ah, kita. Iya, dan itu kan, apa, karena saya sekolah film ya, karena saya sekolah acting juga gitu, kan diajarin kita. Iya, stun-lapse gitu apa, growth of gitu apa, gitu kan, langkatan itu. Sehingga kita jelaskan secara itu ya, bahwa anatominya kita begini tuh ya, begininya udah lain, di musik juga gitu. Jadi pukulan itu ya, velocity kamu itu akan menentukan kayak contohnya gini, saya duduk gini sama, beginiannya udah beda, sama beginiannya beda. Nggak, cuma beda, kan, gitu ya. Begini, begini, beda, begini, beda, begini. Ya, jadi... kan, semua beda gitu, ya. Nah, di musik juga sama, nah kalau... makanya saya nggak bisa main sama orang yang nggak pakai ini ya, kan, indahnya kan di situ ya. Oke Ya begitu Om ini selanjutnya favorit saya nih matahari Ya Ya saya waktu begini matahari itu gimana ya Semacam Apa sih Kayak Kayak gelora satu Perasaan yang gimana ya Kayak Pesimisme yang akhirnya dimakan oleh optimisme gitu Ya kan Waktu itu kan keadaan lagi Nggak enak ya Tapi Tidak ada pilihan lain kecuali optimis Itu pas lagi di luar Matahari itu simbol Lagi di Eropa atau di Indonesia om? Itu semua ke seluruh Kalau matahari di Indonesia Cuman kan pengalaman batinnya kan Pas-pas yang lagi di sana Saya kan lu anak nakal gitu ya Jadi udah keliling kemana-mana Afrika, Afrika Saya banyak teman disana juga Seniman-seniman gitu Oke Jadi kehidupan ngaco udah dari dulu gitu ya Oke Sehingga pada saat itu kan terekam semua gitu kan Jadi Recall memorinya aja gitu ya Ya Kayak yang saya bilang tadi Pada saat kita recall kembali kan Itu dengan cepat gitu Itu kan ada Makanya saya kalau disuruh nyanyi Lagu apa aja Gak pernah inget saya Karena saya menghemat Ada satu teori Saya berteman sama seorang profesor hipis waktu itu Memang Kalau saya Apal satu lagu Dia kan sudah menyita Memori Memori saya Secara structure gitu ya Tapi kalau saya Ini gak apal itu gak apal Begitu saya bikin lagu kan berbenturan semua Iya Begitu kan Coba kalau saya udah terpola Misalnya saya apal lagu Satu lagu Apal Saya lagu itu mungkin dari seluruh lagu nih Seluruh dunia nih Yang apal cuma 2-3 lagu Dan setengah aja saya gak apal kan Kenapa begitu apal Saya terpola Tapi kalau saya biarkan liar dia hidup gitu Dia bertabrakan di ini saya Tau dulu Fragmennya bisa ngambil dari Mana-mana gitu ya om ya Makanya saya kalau bikin lagu kan cepet Karena itu tadi Saya biarkan dia berliar Jadi Ya Ya itulah saya Om Lagu matahari ini terdengar seperti Sekuelnya Badepasi berlalu om Secara lirik om itu Oh ya itu kan memang Memang itu Lanjutannya kan Oh gitu Coba ya Nah itu Itu om itu emang Emang nyambung gitu Ya emang nyambung Satu kesatuan Dia gak bisa terpisahkan ya Tapi di track kan beda tuh Iya Nah nanti ada versi yang saya buat kan Saya lagi bikin Aransemennya nih Saya gawinkan berduanya Oh Tapi berarti Dalam proses kreatifnya Sebenernya itu Bareng Bareng Matahari dan badepasi berlalu Terus om menggala gimana tuh Ini yang lagu Matahari ini yang badepasi berlalu Ya Kan Kan Kalau Apa Itu mainnya Sama aja loh Saya kan main selalu di C Bikin lagu selalu di C Oke Bisa yang lain Nanti Yoki yang pindah ke E ke D gitu Selalu gitu Semua yang deket saya gitu Jadi Ya Ini satu kesatuan Kalau lihat Lihat ya Coba kamu main ya Jadi ya sama semua scriptnya Gak terlalu beda Oke Kemudian Serasa ini om Serasa kalau di Tulisnya Bareng Ini om ya Bareng Krisha om ya Ya Jadi kalau Keras itu Krisha Terus Kita bikin lagu disco yuk Yang kayak apa Oh ada ide nih Gini-gini Oke 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 Ayo kita main Nah Kita berdua gitu Jadi kalau punya Krisha Kalau serasa dibilang Yoki Itu Kurang tepat ya Ya Jadi Yoki Dia meng-arrange Ya Dia meng-arrange dengan baik Tapi proses kreatifnya Hadir ketika om bersama Krisha gitu Iya waktu itu Sama seperti Merpi Alam itu Ya Pertama Bukan jadi ketagihan Terus rasa Kayak gitu Om Pada masa itu kan Kalau kita Tengok ke Barat Itu kan yang Lagi gede mungkin Band-band kayak Amerika Terus ada penyanyi mungkin Steely Dan Nah Ini proses kreatifnya ini Apa yang menemani om Referensi yang menemani Ketika Berproses di album ini Selain klasik tadi ya Dulu gini ya Kita itu Pengagum Apa ya Dulu yang kita King Crimson Oke Terus Apa Eh Gentle Giant Terus Eh Apa Yang Genesis Genesis Yes Dan segala macam itu Nah Terus terang aja saat itu Sebetulnya Lagu-lagu yang Dari Badai itu Kelanjutan Eksperimen saya sama Debi Sebetulnya Makanya saya bilang Dan Kalau Debi lebih pada kawan 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 penciptaan Oh Ya Itu ada tuh ya Pak Kawan penciptaan itu ya Partner-partner dalam Lebih pada Memberikan Nuansa Perubahan Oke Ya Debi Nah Kalau Yoki itu Penyempurnaan Yang dimanifestikan adalah bentuk karya Karya Oke Jadi mengarrange ya Oke Itu Sama Deh sama Yoki selanjutnya Tapi dasar-dasarnya Justru saya Kalau dikatakan Mana partner kamu Yang lebih dekat Debi Debi Ya cuman Begunci Debi Dikit-dikit Assalamualaikum Alhamdulillah Kusing juga saya Terlalu apa ya Dikit kafir Dikit waduh Saya bilang Saya pisah waktu itu Oh Ya Dia Saya bilang Ya Akhirnya dia juga Keluar dari Islam jamaah Itu kan Itu kan saya juga salah satu lah Yang Apa Ikut aktif Karena Saya ingin Jangan terkena narkoba Saya itu kan Ininya Bagus lah Tapi kemudian Menjurus ke satu Mashab Yang Rasanya kurang Kurang Saya pahami Gitu Oke Saya keluar Kan saya yang keluar pertama kali Itu saya dimurtad-murtadin Itu Ya sudah Ini kita pisah juga di musik Gitu kan Oh Ya Sampai Belang Mungkin lo bisa gini Ya Buktin Nah Oke Berarti Hayalku Ini kan Debi Itu pure Debi 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 Jadi Aransumenya itu pure Debi Cuman kalau lagu dan Lirik Lagu itu biasanya saya Kalo Kayalku sendiri lirik Siapa Ya semuanya Semuanya saya yang disitu Oh Jadi kalau Debi Dari Dari Yoki Chris itu gak pernah bikin lirik Oke Kalau ada saya gak pernah bikin lirik Oke Masih inget gak tuh proses kreatifnya Yang berdua Debi berarti nih kaya aku Ya kalau Sore-sore kah atau gimana momennya Jadi gini nih Duh Di depan rumah Debi itu Dulu konon pernah pacar saya SMA Oke Konon ya Konon itu kan Nah Debi sendiri punya juga Yang ada di samper kawannya juga Oke Oke Ya Di proses itulah kita Ya Wah gimana nih Jadi Pada saat itu kan Indah gitu kan Berhayal What happen If we were Oh Jadi we were Seandainya saja gitu ya Ya Jadi khayalku Angin malam Kita kan Sering malam-malam itu kan Biar Biar kedengaran dia gitu Oh Sengaja dinyanyiin Hahaha Jadi Apa sih emang anak-anak kecil Ya Debi kan lebih jauh juga dari saya Oh di atas om ya Di bawah saya Oh di bawah Iya Dia umur 20 saya 26 Kalau kelima Oke Jadi Itu kan Lagu-lagu itu kan Saya pentaskan di Tim juga Jadi kalau dibilang bahwasanya Apa Diarrange oleh Yoki itu Kurang tepat Oke Arrange The full Arrangement Persis seperti yang kita dengar sekarang Itu Debi Kayalku Dan Angin malam Angin malam Oke Sampang Beneran Angin malam Semusim juga Dia yang main semua Debi Bahkan kalau semusim Jadi Debi semua yang main Oke Ini tadi Kayalku Terus mention juga ya Angin malam tadi Ini kan side A nih om Kalau di kaset nih Angin malam Ini sama tadi om Terinspirasinya Ya kalau itu kan era-era Dimana Apa Di Pegang San Timur Oke Kalau yang Jadi Hayaku Tadi Angin malam Terus Pelangi Segala semuanya itu Ya pelangi separuh-separuh lah ya Tapi kalau yang Hayaku Cinta Aku berikan Itu Sama Debi itu Ya kan Saya tulis sama Debi Oke Itu Di Pegang San Timur Ya ini yang Yang kalau Ada istilah mungkin Dari majalah-majalah zaman itu Geng Pegang Saan itu Ya sebetulnya Gak tahu ya Yang ngumpul disitu gitu ya Geng Pegang Saan itu sebetulnya Tercipta gini Kan Gypsy dulu Mainnya bahasa Inggris aja terus Ya Saya bilang Kenapa sih kita pakai bahasa Indonesia Pakai rock juga rock Indonesia Pakai saya bikin baros band Nah Akhirnya Kinan juga Ya Mencoba pakai bahasa Indonesia Lahirlah nuansa bening Oh Jadi emang keperses kreatifnya disitu Oke Jadi dua Tempat itu yang sangat Maupun Fenomenal ya Satu Pegang Saan Pegang Saan Timur Keduanya di Sriwijaya Sriwijaya 26 Itu lahirlah lagu-lagu Renjana Buadai Pasir Berlalu Ok Guru Gypsy Dan lain-lain Om Kelas balik ke era itu Dulu Ngumpulnya setiap hari apa gimana sih em Kalau yang Temen-temen seniman Era Angkatan Om Itu yang di Pegang Saan tuh Iya Sering nongkrong Nah saya itu temen bapaknya Debbie Apa gitu Jadi nongkrong Sampai anak-anak kan gak seneng klasik Bapaknya Debbie kan sebenernya opera gitu Jadi semua pada ngilang Saya lah yang dicincang itu sendiri Yang nge-nemenin Nge-nemenin bapaknya Oh 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 Akhirnya Soal ini Soal si klasik Segala Karena dia seneng Dengar lagu-lagu yang saya ceritakan sama Debbie itu Lebih klasik gitu kan Tapi di Pegang Saan itu Alat musik lengkap tuh om ya Lumayan ada lengkap Kan punya Gypsy Iya Gypsy itu punya si Poncho segala gitu kan Pokoknya Suatu kreatif itu Keluarga Nasution itu kan musisi semua Iya Kinan, Gori Nah saya sama Gori Kakaknya itu Baros Band Oke Masuk ke side B Merepih Alam om Ini salah satu lagu yang melejitkan nama Krisha yang tadinya Iya Karena Krisha itu kan Nanya sama saya Juman Syuras bikin lagu Lah lu tuh bisa main Eh bagus main lu Daripada gue gitu Gampang gak usah takut Terus saya piano Lalu duduk Gitu Malay lah Itu dimana Posisinya Di Sriwijaya Di Sriwijaya ya Oke Nah terus si Junaidi Salat Masukkan di pendeta itu Bikin lah lagu Tapi gak masuk kesini ya Enggak Enggak Dia kan Ya inilah ya Dia di belakang gitu Iya Kita kan yang kelas aja Tapi itu kan Bahasanya manis banget Merepih Alam itu Mungkin di lagu lain Saya gak pernah mendengar kata-kata seperti itu Ya karena kan saya dari dulu Seneng sastra Ya saya Saya sering mulai sajak Gitu ya Jadi kita cari lagu Ya apa sih Keperasaannya Merepih Gitu apa sih Kita cari ya Kata-kata yang di Diucapan enak juga Tapi bermakna Oke Nah ini berarti Proses rekaman 3 minggu ya om ya Tadi Itu om Udah sebenernya udah Udah nyimpen banyak lagu juga ya om ya Akhirnya tinggal direkam gitu ya Iya Saya bikin dulu kan semuanya Nah yang saya sama ya sama Debbie Karena waktu lagi ada sedikit salah paham Saya rekam semua Toh lagu ini Kalo note itu kan biasanya saya yang lebih dominan Ada gak lagu yang diciptakan dalam masa 3 minggu rekaman itu Yang spontan Ya ya tidak spontan-spontan amat ya Oh kalo yang Badai Pasal itu kan gak bisa Karena kan untuk film Nah kayak contohnya yang spontan itu lagu Sayang itu ya Tapi bukan di sini Gak di sini gak masuk ya Ya itu di studio langsung Karena kurang lagu Yaudah deh Bikin Udah mau pulang itu Si Aceh-Aceh acu itu Terkanya Loh-loh itu penuh sepuluh sepuluh Satu lagi gitu Masuk lagi Yaudah main Tentu kita Oke Yang lagu sayang gitu Berarti ketika om dikasih deadline Oleh Teguh Karya Ini setidaknya om udah punya gambaran Mau bawain apa aja gitu ya Ya udah harus bikin dulu dong Baru saya kasih ke Yoki Oh Jadi kalo sementara ini banyak di Aduh ya udah males ngomong ya Dibilang Ya bagaimana saya bisa ngarang sama Yoki Orang baru kenal Iya Ya Dan untuk film Mana mungkin Kita bikin lagu sama-sama buat film Itu gak mungkin lah Orang yang tau Mengisi musik film kan tau Iya kan Iya Tidak mungkin langsung Langsung bikin lagu sama-sama Bisa kawin gitu ya Misilahnya ya Baru kenal dia rocker Saya Dan budaya saya juga Remaja yang dari Eropa gitu ya Dan idium-idium yang berbeda Gitu kan beda kan Oke Semusim om Semusim ini Kinan juga om ya Ada Ini beda Kok beda ya kalo yang dikaset Tulisannya Kinan Kalo yang di Kinan itu apa sih Kinan Nasution Apa maksudnya itu Tulisannya salah kayaknya berarti ya Apa itu maksudnya betul Semusim ciptaan Kinan dan Debbie Nah itu kan gila ya Tidak ada itu Berarti Orang itu istri saya kok Eros sih yang bener yang di internet ada Lagu itu kan buat istri saya Istri saya tau kok Dia banget lagu Pake bahasa Perancis ada Itu diciptakan pas di Indonesia tapi Enggak itu di Perancis Di Perancis lagu itu Itu lagu buat si Dewi Ewa istri saya Oke Oke Jadi emang kadang-kadang aneh itu Saya juga salah saya diemin Tapi tanya aja Kinan Iya jadi ini Ya itulah yang tadi dimaksud om Ketika Kita aba ya Orang-orang kita nih dalam Menghargai karya atau apa Jadinya Banyak miss gitu Tanya aja ke Kinan Betul gak Kinan Tapi sumber saya yang satunya lagi Emang om Eros gitu Berarti kasetnya nih emang Iya Ya gitu Tapi saya kan gak saya kontrol kan Iya Baju pengantin om Baju pengantin inspirasinya Itu kan buat film Itu kan buat film aja Oke Saya ikutin aja gimana nih yang gampang Tapi bagus om itu maksudnya buat film aja jadinya Iya Liriknya Oke terus Ya kan sebetulnya kan si Teguh Karya juga memberikan Masukan ke saya Oke Gini gini oke Tapi udah ya Gaya gue loh Dibilang gitu Gue gak mau gaya Gaya tulisan lo Dibilang gitu Oke Jadi ya Kolaborasi antara Sudara dan Dan Penata musik ya Penata musik Iya Oke Jadi ya Ya gitu lah Malu juga soalnya kalo Karena temen-temen tuh selalu bilang ke publik Bahwa saya tuh gak bisa main Ya bisa lagi lah Pak ya Belum bikin lagu ya Masa gak bisa kalo saya nyontohin Nah sekarang nih Mumpung masih ada itu kan Fauzi Anwar ya Sekarang yang sering bikin lagu masanya Dia tau sekarang saya bikin lagu Lalu saya kasih contoh dulu Oke Gini gini nanti baru terjemahkan Tapi ya Masa gak bisa sih Ya bisa lah Cuman kan Kalo saya katakan tidak bisa Karena Kalo orang bisa tuh Artinya perfect Saya kan perfectionist Kalo maunya Film Oh saya Oke Saya bisa Karena saya bisa Mau lighting seperti apa Saya bisa buat gitu kan Oke Kamer burgers.. Kamera mumpun apa Kteregrafi Itu segala tahu saya Kemudian ini yang selanjutnya ENCNY Nah itu dia Itu si negotiated Itu ada Saya Bilang samaługryoch ini ada Dritter Reader Roda 3 Tigasud dari Komponis Jerman Da 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 Berduit kan Itu kita kita popkan kita populerkan jadi apa ya ya pada saat itu saya masih galak sih ya saya masih galak Yogy itu masih jadi anak baik waktu itu ya sepantar ya om ya? enggak dong dia 3 tahun lebih di atas ya om ya? lebih muda ya saya Chris yang paling tua oh malah Chris ya? dari saya 2 tahun di atas saya Yogy 3 tahun di bawah saya oke terus, tapi enak nih yang ENCNY ini iya dulu itu for fun kok, betul-betul for fun kalau itu kan buat kaset bukan buat jadi ininya gini, pada saat saya selesai Chris saya bilang Rose, kenapa enggak bikin kasetnya lagunya cuma segini kan lagu-lagu dulu kan lagu lo juga yaudah nanti gimana? yaudah gue yang bikin tapi kan makanya Debbie kenapa enggak nonton? dia tahu dia tahu prosesnya halnya juga senang saya hargain bahwa dia meng-arrange semuanya kok kalau diakuin orang semuanya itu dalam arti yang 3 lagu itu ya mbak? iya yang 3 lagu ada Cinta, ini pelangi juga dia yang arrange persis kayak gitu jadi saya kan enggak boleh bohong dong iya benar kalau masa karya orang dibilang bahwasanya Yoki ya Yoki ada juga kontribusinya bagus lagu badai itu kalau bukan di arrange Yoki kayak gitu mungkin saya enggak sehebat sekarang tapi bahwasanya kalau dibilang yang nyiptain lagu juga dia itu berlebihan ya kan gitu saya bilang wah semua arrangement itu juga saya enggak berlebihan juga lah gitu iya saya pasti ngasih sedikit arahan cuman iya kan oke tapi ya enggak tahu lah disini emang sering apalagi wartawannya sering ngadu-ngadu gitu ya males kalau saya enggak om tenang om jadi saya bilang ah udah lah saya harap mula tapi kan terbukti lah gini aja yang paling gampang kok dengerin semua lagu-lagu saya cocokin iya kira-kira siapa penciptanya itu aja kan om tapi om pernah berpikir gak sih om kalau cerita-cerita seperti itu ya istilahnya drama dan dinamika persahabatan apa segala macem itu mengiringi karya-karya besar memang om iya kalau menurut saya sekarang saya belajar sejarah kesenian ya iya jadi saya anggap itu satu hal yang biasa-biasa aja karena satu hari udahlah itu kan kesenian itu sebuah ilmu juga ya iya nanti dibedah pun akan tahu dengan dibedah contohnya lagu-lagu saya dibedah gitu akan ketemu benang merahnya kok iya kok note ini hanya ada di tempat dia ya kok gak ada di tempat-tempat yang lainnya akan gitu sekarang aja seperti nama-nama besar yang kita tahu lah gitu Beatles misalkan atau apa ya kan cerita-cerita seperti ini kan mengikuti di belakangnya itu yang yang membuat ini juga bagian dari legendnya juga seperti itu gitu ya iya karena ini egonya kan besar-besar iya seniman-seniman besar saya kebetulan saya hanya diuntungkan saya banyak baca buku gitu oke saya banyak itu referensi kesenian saya cukup lumayan gitu sehingga saya gak cepat bereaksi waktu saya masih umur 25 sampai 30 itu mungkin masih wah gitu ya orang sis aja pernah saya pernah saya angkut gitu jadi apa ya tapi lama-lama akan kita menyikap kita dengan bijak gitu ya ya gak perlulah gitu ya atau juga ditulis Kinan pun karena ada orang percaya iya sekarang namanya nyempil satu sejak kapan Kinan bisa bikin lagu seperti itu gitu kan kan memang tersebut sangat sederhana gitu kan notenya dari mana gitu kan gak mungkin ya nah kalau makanya waktu dia bikin nuansa bening kan dia akan nuansanya kan itu kan dia tapi kalau om sendiri persahabatannya sama Christian kan tadi om bilang dari SMA oh saya tuh deket sekali sama dia sejak menikah emang jadi berbeda ya dari SMA siapa yang kenalin om dulu om? lu kan kita kan sama-sama main musik oh ketemu di saya di Budutz dia di Gypsy gitu kan saya bersaing sih cuman kita bersebel kawan bahkan apa ya kasarnya nih kalau lagi mejeng gitu berdua kita oh deket deket saya sangat deket sama dia tapi ada yang bilang Christian itu introvert gitu om tapi kalau udah kenal punya sisi humor gitu ya om? iya punya humor ya makanya sejak dia nikah itu memang jadi berbeda saya gak ngerti gitu ya seperti saya gak kenal dia gitu tapi sebelum pernikahan tuh maksudnya deket banget proses ganti namanya emang juga ada disitu album ini juga merekam pergantian nama Christian gitu ada yang versi Christian ada yang udah Christian tulisannya gitu ya ya ada lah ada nama kita sebutkan dan dia kan keturunan ya nama keturunannya juga sering kita ini gitu ya dia tuh apa sih sebetulnya ini banyak humor kok orangnya dia udah kenal ya guyon gitu ya makanya saya kaget itu kok jadi begini sih jadi aneh gitu masa sih tenar tuh merubah gitu loh iya saya juga bingung tuh orang-orang yang tenar terus merubah ya kalau saya saya bersyukur gak dikenal orang gitu ya saya bisa nongkrong di pinggir jalan kan lobby saya kan ngacok masih iya saya makan sop kaki tuh di pinggir jalan masuk ke pasar saya kan belanja sendiri ke pasar sendiri masih sering kadang ini om nemuin denger lagu lagu badai di ya kadang-kadang kalau lagi sendiri gitu lagi masa lagi sendiri gitu lagi nyetir gitu lucu juga ya itu itu tuh bayang semua tuh wah iya tuh saya tau satu persatu tuh detil dong ya langsung contohnya langin malam itu kan saya ciptakan ada ada lah seorang pianis ya ini gila saya waktu itu waktu kita langin malam sama khayal gitu dia kalau setiap jam 4 dia main piano setiap jam 4 di pabrik tau depannya bau tuh pabrik tau ya oh gitu anak yang punya apa gimana bukan saya sepat ke depan rumahnya hanya mau denger piano dia dengerin saya buka dia tau bahwa saya denger di luar oh gitu iya berkali-kali itu saya denger terus saya puja dia gitu-gitu tapi kenal om kenal kenal lah tapi kenapa maksudnya terus sediem-diem gitu ya ya itu indahnya disitu oh itu ya sampai saya pun jalan bersama apa i never touch her gitu kan supaya sakralnya jadi gak hilang kalau saya terus pegang-pegang gitu kan jadi murah dong ya iya 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 saya keep itu sebagai satu yang di mainnya aja ya di pikiran ya jadi saya dengerin kamu dengerin saya bilang kamu tadi telah main lagu Chopang ya gitu-gitu ya gitu ya saya dengerin di mobil itu saya buka di pagar nya itu di daerah mana di daerah mana itu sekarang udah jadi mana sih ya yang deket selipi itu ya dia kalau main di pabrik tahu pokoknya depannya pabrik tahu aja bau nyam tak pun gitu kan tapi saya bela-belain tuh itu dengerin piano dia main setiap jam 4 jam 5 pasti ada dia main itu yang menginspirasi angin malam tuh ya iya salah satu salah satu angin malam khayal om kan banyak nih om orang yang percaya karya-karya besar lahir dari substansi yang yang dasyat juga di Amerika pada era itu lagi hipis lagi lagi besar gitu gerakannya gitu nah disini sendiri gimana om waktu menulis karya-karya ini lah kan dulu gini saya sama guru itu punya ketertekanan politik luar biasa oke jadi terpendam kita gak bisa berekspresi sebagai warga yang punya paspor ya kan akhirnya kan keterpendaman itu kan ter-comfort ya bukan sebagai bukan menyerah tapi jadi ada kata yang lebih kreatif dan positif gitu jadi gak merasa minder gitu ya kita kita ini bahwasanya yang bilang kita akan buktikan bahwa murdbur Bung Karno itu gak seperti itu bahwa sekarang banyak yang beraksi saya gak ngerti ya tapi dulu kita begitu semangatnya ya kita akan buktikan bahwa you can conquer the world gitu kan oke jangan misalkan ciptakan karya-karya besar gitu kan jadi itu semangat itu semangat itu ya yang substansinya bukan semangat being Indonesian gitu ya to prove that we can do it we can do it gitu kan oke nah akhirnya waktu saya juga diskusi di tim kan ditantang gua harus ngomong besar aja buktikan bisa kemudian lagu-lagu pop yang anda masuk ke eh jadilah lagu khayal segala 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 itu tanpa itu alkohol apa waktu itu drugs gitu enggak saya kan gak ngerokok gak ngerokok gak ngerokok kalau saya nih gak ngerokok gak ngerokok gak ngerokok gak ngerokok gak ngerokok gak korupsi masa ngeliat yang cantik-cantik gak boleh juga itu buat apa hidup dong gitu oke oke ini menarik nih om ini tinggal sedikit lagi nih Cintaku ini juga lagu yang iya iya itu sama sama di persembahkan tuh buat dua orang itu ah Debbie kesitu oh jadi ini istilahnya lagu bersama ya iya isinya oh tapi karena kita anggap dia tidak tulus ya oke dia menghiana dia tidak berhak menerima cinta kita oh gitu tapi yang makanya cintanya kan terikan lahatnya yang damai itu kan agak sedikit beda om ya daripada aransemen yang lain agak lebih ngegroove gitu iya iya Debbie juga suka gitu ya saya juga suka nah sebenarnya setiap proses batin tuh selalu ada lah setiap lagu itu ya kayak saya kan juga setiap lagu kan gak mungkin saya ciptakan begitu aja seperti saya bilang saya tuh bukan komposer yang yang sekolahan yang hebat itu kan saya kayak dukung tiban aja gitu kan kayak lagu rindu kan pasti ada peristiwanya semua gitu kan semua pasti ada peristiwanya kayak malam pertama pasti ada peristiwanya oke tapi itu kalau orang tanya apa sih let me keep for myself until I die it will be buried with me kayak gitu jadi apa keindahan itu begitu di dikeluarkan semua kan jadi badar ya bener tadi aja hanya saya yang tau hanya saya yang bisa tersenyum sendiri di pocok pada saat lagu itu diputar dalam keramaian apapun oh oke saya tau tuh adegan per adegan ngapain saya tau di kepala langsung main om filmnya ibaratnya om ya ketika denger ya nyam 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 gitu lah tapi kalau saya ceritakan kan jadi ilang ya oke jadi gak indah lagi tapi om ketika apa membuat album ini memilih Krisha itu udah ada gambaran tuh emang lagu lagu gua harus yang bawain Krisha nih gitu dari dulu dari New York saya udah bilang lu kenapa kan nyanyi Indonesia wah males gua gitu kayak gitu dia kan semua lagunya Chicago apa yang lain gitu dulunya kan gitu sangat-sangat akrab dong lagu-lagu Chicago dia oke kemudian Badai Pasti Berlalu ini nomor pamungkasnya nih om ini gimana nih om ya Badai Pasti Berlalu track Badai Pasti Berlalu kenapa? ya proses kreatifnya ketika menulis tadi saya bilangin sebenernya ginilah sebenernya kenakalan anak anak remaja saya bilang 25-26 itu remaja masih ya ya anak muda lah ya yang ingin kayak contohnya gini saya merasa kenapa gak pernah minta sama orang-orang kaya saya bilang sama perempuan-perempuan yang deket saya saya bilang apa mau abur gila jakri jadi istiawan itu kan lagi kamu minta sama dia apa sih kamu minta mobil paling-paling gitu itu pun pakai hitung-hitungan minta gunung dia pasti gak bisa kamu minta sekarang sama seniman itu beda kamu minta laut saya akan jawab laut yang mana yang kamu mau wisss besok malam akan saya datangkan dalam hidupmu gitu ya kan mau gunung mana kau pilih gunungnya yang tertinggi besok aku akan hadirkan di hadapan kamu wah itu baru seniman bahasa kamu ya kayaan mana saya kayaan saya kayaan saya saya bisa menghadirkan gunung sama laut ya gak bisa mamali mercedes hecel itu oke om ini track penutup kaset itu kan instrumental om ya iya nah itu alesannya apa om? ya karena kan gini kalo lagu-lagu itu kan jenuh hmm itu kaya breakdown break lah ya give me a break itu kalo bahasa inggris itu give me a break i give you a break that's the break oke kalo nama Berlian Hutahuruk sendiri waktu itu om kenapa memilih? nah itu karena saya sebenernya lihat siapa sih ini si Bornok dia bilang tapi adeknya nih anak kecil ini masih sama tapi suaranya lebih gila nih gitu dan lebih pure oke dia panggil deh asur nyanyi oh boleh juga oke dia aja deh tadinya Bornok Bornok tuh kakaknya 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 tapi si Chrisnya sama satu lagi siapa ya yang bilang saya oh lu harus denger loh adeknya adeknya tuh yang nanya di gereja apa gula-gula dan masih SMA gitu kan jadi masih bisa kita bentuk gitu oke itu oke ada mungkin hal-hal lucu om yang bisa dibagikan ketika proses recordingnya mungkin apa kelaparan mungkin pas disana atau ada bercanda-bercanda yang om inget gitu yang lucu disana tuh ada bak mie keriting ya di kita kan datangnya di fluid gitu studio nya di fluid ya iya irama mas setiap duduk saking seringnya lupa bau duit ya besok ya kok besok kita makan dulu ya besok ya kok dan setelah saya balik lagi setelah 30 tahun kemudian oh gitu iya ketukah mie itu iya lu masih inget gua gak lu bapak mana gitu sudah gak ada ya yang lainnya oh saya liatnya anaknya lu kan masih kecil tapi bilnya masih ada tuh iya iya eh gua terima kasih tapi jadi tapi utang-utang kan saya bayar bilang lu jaman-jaman gue udah bayar loh ya cuman dia kan ngebun terus kita kan iya iya kalo dari kita aja dibukusin sama dia oke gak pake babi dan gitu kan ada lah jadi apa ya hal-hal yang menarik tuh banyak lah dulu tuh kita berkesenian tuh indah lah kalo sekarang tuh saya baru penyanyi ini ee bicara sama manajernya dulu what the hell saya gak perlu manajernya sampai dulu kamu saya bilang gitu ya ini apa-apaan ini gitu ya jadi udah kayak kayak pejabat itu iya 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 ini seni mana apa-apa sih gitu loh jadi gak ada lagi proses berkesenian organik yang luas-luasnya itu gak ada proses mengerjakan dengan peringkat industri hehehe sehingga makanya kan come and go lagunya gak ada yang stay food gitu ya karena semuanya serba ini gitu ketika dihitung pake angka maka keluarnya angka-angka gitu kan bukan rasa jadi makanya saya biarkan saya seperti ini saya bikin lagu semau saya gitu kan ya terus saya gak bakal kaya dari bikin lagu lah saya tau itu ya kak sudah lah gitu ya ngapain dipaksakan juga gitu loh ya kayak follower sekarang kan banyak-banyakan follower ya kak ya gak punya follower gak apa-apa lah gitu ya saya saya agak-agak dablek soal kakasituan ya oke as long God I follow the path of God gitu kan I'm fine oke jadi para seniman semua nih jangan sok-sokan lah gitu kalau anda seorang pencipta ketahui lah bahwa ada pencipta agung jadi enak buahnya tapi enak daripada buah yang gak aneh oke mantap sekali mungkin sebenernya kalau ini terusin gak abis-abis nih karena om Eros masih bikin resesi nona metropolitan dan banyak karya lain cuman ini karya kita lain juga nih si Banyu Kawin 2 lagu 2 tuh bahkan minggu lalu ya betul ya udah direkam om udah dengerin aja tuh ada tuh di oke nanti kita cek nih oke om terima kasih banyak om atas waktunya ini membedah album Badai Pasti Berlalu yang saya juga gak kebayang sih om itu karya 43 tahun lalu saya bisa om sehari dengerin itu gak berhenti-henti itu bisa gitu maksudnya gak bosen juga enggak gitu malah kayak nunggu part-part oh ini nunggu bagian yang ini enak nih yang ini enak gitu karena anda mencintai keindahan terima kasih om insya Allah hati anda selalu berbunga amin amin jadi untuk generasi ya bisa dibilang mungkin ini kita kan gak tau motivasi saya kan bikin seperti ini supaya generasi-generasi mendatang gak lupa om sama sejarah itu pertama kedua kalau mereka mau reset nanti album atau segala macem ini tonton tayangan ini gitu jadi terima kasih banyak atas waktunya om sama-sama sampai jumpa lagi oke terima kasih temen-temen yang udah nyimak obrolan bersama om Eros Jarod simak juga obrolan-obrolan Sindu Scoop lainnya di episode-episode lain terima kasih juga atas waktunya temen-temen udah menyempatkan mungkin lebih dari sejam nih ya saya juga gak lihat jam nih berapa lama abisnya nih donasi oke terima kasih gue Sindu Alpito pamit dulu bye terima kasih home